Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Suki Hontu, Bapak Ibu serta Kalimita sekalian. Senang sekali pada minggu pagi ini, saya Yulia kembali memandu kelas Pariyatis Asana secara live streaming. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta tetap semangat belajar dan mendengarkan dama. Kami dari tim kelas DBS live streaming kembali memandu acara pada hari ini. Bagi Anda yang sudah masuk melalui aplikasi Zoom dan Youtube, kami ucapkan selamat bergabung di kelas live streaming Pariyatis Asana DBS. Hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Pada hari ini, Bante Keminda akan membahas diskursus berkenaan dengan Cula Tunggal Seekor Badak bagian kedua, Kagawisana Suta, Sutanipata 3 yang merupakan lanjutan diskursus minggu lalu melalui Zoom dan live streaming Youtube DBS. Senang sekali kita dapat berkumpul untuk melakukan kebajikan dengan permohonan sila dan mendengarkan dama desana dari Bante Keminda bersama-sama. Seperti biasa, pertanyaan hanya dapat diajukan oleh peserta yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Untuk itu, para peserta kami undang untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Selain itu, kami juga mengajak kalian minta untuk subscribe kanal Youtube Dhamma Wihari Buddhist Studies agar dapat selalu mendapatkan notifikasi upload dama desana Youtube terbaru. Juga, jangan lupa untuk selalu like dan follow sosial media DBS lainnya seperti Facebook dan Instagram. Sambil menunggu kalian minta yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian minta semua untuk bersama-sama mengikuti peluncuran buku Gaha Patiwaga atau kelompok diskursus berkenaan dengan para penghuni rumah, live melalui Zoom dan kanal Youtube DBS pada hari Minggu, 21 Maret 2021 pada pukul 13 hingga pukul 15.30. Jadi acara ini berlangsung minggu depan, siang setelah kelas PS di minggu paginya. Jangan lewatkan acara ini karena akan ada banyak keseruan dari peluncuran buku Gaha Patiwaga ini. Jangan lewatkan kalian minta untuk mendapatkan satu dari sepuluh buku yang telah ditandatangani oleh Bante Keminda. Caranya dengan menjawab pertanyaan saat acara berlangsung melalui chat Youtube kanal DBS. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini sangat mudah, jawaban bisa didapat dari teaser peluncuran buku Gaha Patiwaga melalui WhatsApp grup Budha Sasanandu Gaha dan sosmed DBS yaitu Facebook dan Instagram. Selain itu, akan ada sepuluh lagi hadiah menarik bagi kalian minta yang bisa memberikan komentar terbaik pada Instagram DBS. Caranya, kalian minta pesan buku ini melalui tautan bit.ly slash DBS book mulai minggu depan, kemudian kalian minta diharapkan untuk membaca keseluruhan buku Gaha Patiwaga ini. Selanjutnya, follow Instagram DBS at Damawi Hari Budistadis, like postingan peluncuran buku ini. Kemudian, jawab pertanyaan di kolom komentar, gunakan hashtag DBS-MN-Gaha Patiwaga dan mention teman kalian. Menandai selesainya buku Gaha Patiwaga ini, DBS juga akan menerbitkan satu lagi buku Karya Asin Keminda berupa terjemahan dari kitab Majima Nikaya dan Atta Kata, yaitu Majima Panasa, 50 diskursus yang tengah, jilid kedua Biku Waga, kelompok diskursus dengan para rahib laki-laki, Majima Nikaya 61 hingga 70 yang juga berisi 10 diskursus, yaitu Ambalatika Rahulowada Suta, Maha Rahulowada Suta, Cula Malukya Suta, Maha Malukya Suta, Badali Suta, Latuki Kopama Suta, Catu Masuta, Nalaka Pana Suta, Goliyani Suta, dan Kitagiri Suta. Dana penerbitan buku Gaha Biku Waga ini dengan cara transfer ke BCA 6275-191918 atas nama Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 33, batas akhir dana 27 Juni 2021. Selanjutnya, segera terbit buku manual Abidhammabab ke-8, Kondisi-Kondisi, yang membahas dua topik besar dalam buddhisme, yaitu Patica Samupada dan Patana, yang sudah pasti ditunggu-tunggu oleh para pembelajar Abidhamma. Dana penerbitan buku ini dengan cara transfer ke BCA atas nama Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 23, batas akhir dana 2 Mei 2021. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan beberapa buku cergam anak yang syarat pesan moral dan pendidikan akhlak untuk putra-putri kita. Kode transfer dan batas akhir dana dapat dilihat pada tiap-tiap poster di layar Anda. DBS saat ini sedang mempersiapkan diri untuk dapat lebih banyak menampung umat sehingga akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari belajar dama, baik kelas dewasa maupun kelas sekolah minggu. Untuk itu, kami membuka kesempatan untuk berdana tawara dana, cicilan ruko dan renovasi dengan kode 08. Kalian minta bisa menghubungi sekretariat DBS jika berkeinginan untuk berdana secara autodebat. Untuk memudahkan akses mendapatkan buku-buku buddhist yang berkualitas dengan mengunduhnya dimanapun dan kapanpun, kini telah tersedia e-book buku-buku terbitan DBS di website DBS www.damawihari.or.id. Untuk e-book ini, kalian minta semua bisa mengunduhnya secara gratis. Telah tersedia pula e-book manual Abi Dhamabab pertama, kesadaran bagi para pembelajar Abi Dhamabab yang berlokasi di luar Indonesia atau yang ingin membaca melalui e-book. E-book ini untuk sementara masih dikhususkan bagi pengguna Android. Anda dapat mengunduhnya melalui Google Play Store atau Google Playbook dengan kata kunci Dhamawihari. Telah tersedia buku Debat Raja Milinda yang merupakan terjemahan dari Milinda Panha yang merupakan buku terkenal yang wajib Anda baca. Selain itu, tersedia pula buku Budanan Agung yang merupakan cetak ulang. Dengan membaca buku ini, kalian minta semua akan mendapatkan kebenaran dan konsep buddhisme yang melintasi ruang dan waktu. Juga tersedia buku Kisah Jataka Sahabat Terbaik dan Dua Anak Yang Bodoh serta buku Seri Pendidikan Gaya Hidup Budis untuk kelas 8 dan lain-lain. Semua buku-buku tersebut bisa Anda dapatkan secara gratis hanya dengan mengganti okos kirim. Pemesanan buku bisa melalui tautan bit.ly slash dbsbook dengan dbs huruf besar atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kalian minta bergabung dalam WhatsApp Group Komunitas Buda Sasanan Nugah DBS dengan cara scan QR Code atau dengan mengetikan tautan yang tertera di layar Anda. WhatsApp Group ini berisi informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lainnya. Terakhir, kalian minta jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS. Demikianlah pengumuman dari kami. Selanjutnya, sebelum kami membuka acara pada hari ini, izinkan kami menjelaskan beberapa tata tertib selama kelas PS ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ketentuan untuk peserta, kalian minta diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Kalian minta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Kalian minta diharapkan untuk tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Hak dari host, host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi menggago jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom Meeting kelas PS Online ini. Tata tertib sesi tanya-jawab. Saat sesi tanya-jawab, bagi kalian minta yang ingin bertanya, dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini berada di bagian reaction, di bagian bawah kanan bagian menggunakan komputer, dan ada di more bagian menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan kalian minta diharapkan sesuai dengan topik ceramah yang sedang dibahas. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Selanjutnya kalian minta yang ditunjuk, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mohon maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Demikian tata tertib kelas ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk bergabung bersama kita. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana hari ini. Mari kalian minta semua, kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Wan Dami Bante Wan Dami Bante Ya, suki hontu semuanya. Wan Dami Bante, selamat datang di kelas live streaming Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila. Mari karamita semua, kita beranjali dan ucapkan bersama-sama. Bante, segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tira, Tana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante, ti saranena saha, panca silang, damang yacami, anu gahang katwa, silang deta, me bante, duti ampi, ahang bante, ti saranena saha, panca silang, damang yacami, anu gahang katwa, silang deta, me bante, tatiam pi, ahang bante, ti saranena saha, panca silang, damang yacami, anu gahang katwa, silang deta, me bante, ya mahang wadami, tang wadeda, amabante, namu tasa, bagawato, arahato, sama sambu dasa, 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 Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Duti ampi Budang saranang gacami, 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 Duti ampi damang saranang gacami, Duti ampi sanggang saranang gacami. Duti ampi Budang saranang gacami, Duti ampi Budang saranang gacami, Duti ampi Budang saranang gacami, Tatiampi budang saranang gacami Tatiampi damang saranang gacami Tatiampi sanggang saranang gacami Tisarana gahanang paribunang Amabante Panati batawe rakmanisika padang samadhyami Panati batawe rakmanisika padang samadhyami Adinadana we rakmanisika padang samadhyami Adinadana we rakmanisika padang samadhyami Kame sumi jacara we rakmanisika padang samadhyami Musawada we rakmanisika padang samadhyami Surame raya maja pamadhatana we rakmanisika padang samadhyami Surame raya maja pamadhatana we rakmanisika padang samadhyami Idang me punyang Idang me punyang Asawa kaya wahang Asawa kaya wahang Hotu Idang me silang Idang me silang Nibba nasa Nibba nasa Pacayo Hotu Tik sarane Naksaha Pancasila Damang sadu Kangkatua Pemade Naksampade Dak Amabante Sadu 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 Baik Mari kita memberikan penghormatan kepada Tik Ratana Bersama-sama Saya bersujud di telapak kaki Buddha Saya bersujud di telapak kaki Buddha Guru Agung yang mulia Guru Agung yang mulia Saya memuliakan damanya yang sejati Saya memuliakan damanya yang sejati Dan menjura kepada Sangga Dan menjura kepada Sangga Sadu 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 Ya Wandami para Bante Biku Sangga Sukihontu Para Samanera Seale Upasaka Dan Upasika Sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik Sehat Damai Dan bahagia Kita bertemu Kembali di kelas Pariyatisa Senang Pagi hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan Pembahasan Kagak Wisana Suta Ini adalah kelas yang kedua Kemarin saya sempat go through Semua Komentar untuk Kagak Wisana Suta Ini ternyata komentarnya itu Puan yang sekali Ya Jadi ada Kalau tidak salah Ada 75 stansa Dan 75 stansa itu Setiap stansa itu Bercerita tentang Satu Paceka Buddha Meskipun ada Mungkin dua Stansa-stansa tertentu yang sangat pendek Ya Ceritanya sangat pendek Begitu Tapi Secara keseluruhan Suta ini Sangat panjang Ata katanya sangat panjang Dan kalau saya Menurut saya itu sangat menarik Karena Bercerita tentang Bermacam-macam Atau banyak sekali Cerita tentang Paceka Buddha Tentang praktek yang beliau lakukan Di masa lalu Tentang Apa Momen-momen Atau yang menjadi momentum Beliau untuk kemudian Menjadi seperti Cula seekor badak Cula tunggal seekor badak Meninggalkan keduniawian Dan akhirnya menjadi Paceka Buddha Itu semua mengandung Banyak teladan Sebenarnya Banyak kitab-kitab Ata kata itu Yang sangat menarik Seandainya saja Anda semua itu bisa Membaca bahasa Pali Itu Anda akan semakin Mengagumi Buddha Dan para arahat Tentu juga dengan Paceka Buddha Ya Kenapa? Karena Ceritanya itu Sangat menginspirasi Ya Dan juga Bisa membangkitkan Sada Untuk terus Berlatih Untuk terus Menjadi Ingin menjadi Murid Buddha Begitu Dan juga Kalau Salah satu poin Yang saya kagumi Dari Dari Ajaran Buddha Ini adalah Konsistensi Kelihatannya Ini Hal yang wajar Bahwa Ajaran spiritual Harus konsisten Tidak seperti itu Dari pengalaman saya Mencari-cari Itu tidak Seperti itu Tidak selalu Konsisten Tapi Ajaran Buddha Ini konsisten Sangat konsisten Misalkan Misalkan Anda tidak akan Pernah menemukan Satupun Ajaran Buddha Yang mengizinkan Kita untuk Marah-marah Atau untuk Menyakiti Makhluk lain Atau untuk Bahkan Maaf Membunuh Orang lain Atau Makhluk lain Dengan Alasan apapun Tidak Dengan Misalkan Buddha Juga tidak Pernah berkata Kalau ada Yang menjelek-jelekan Buddha Maka Kamu harus Melawannya Dan tidak ada Yang seperti itu Itu konsisten Sekali Jadi Bagi saya Sebagai seorang Pencari Dulunya Sebagai seorang Pencari Maka Ajaran yang demikian Itu adalah Ajaran yang istimewa Ajaran yang istimewa Yang sangat Berbeda Begitu Nah Tapi Kembali lagi Sayangnya Tidak semua orang Bisa membaca Bahasa Pali Kitab dari Bahasa Pali Banyak Kitab-kitab Yang bagus Misalkan Menurut saya Kagak Wisana Suta Ini menurut saya Bagus Komentarnya Sebenarnya semuanya Bagus Atau ada juga Kitab lain Yang sangat Saya suka Itu Nama bukunya Adalah Buddha Wangsa Buddha Wangsa Ini Silsilah Buddha Itu sangat Bagus sekali Sangat bagus Tapi sangat Panjang Sekali mungkin Ribuan halaman Karena ini Bercerita tentang Silsilah semua Buddha Dan juga Praktek-praktek Sebelumnya Itu sangat Menarik Jadi kadang Setiap kali Membaca Ata-kata Begitu itu Komentar-komentar Seperti itu Niat saya Itu ingin Menerjemahkannya Tetapi Apa daya Saya ini Istilahnya Sendirian Begitu Jadi Tidak mampu Untuk mengerjakan Semuanya Secara bersama-sama Makanya saat ini Kita fokus Dari Mulai Majima Nikaya Dulu Kita terjemahkan Pelan-pelan Kita selesaikan Nanti Setelah Majima Nikaya Selesai Saya berencana Pindah Bergerak Ke Sang Yuta Nikaya Kenapa saya mulai Dari Majima Nikaya Dan kemudian Sang Yuta Nikaya Karena menurut Pengalaman saya Dua Nikaya ini Sangat kaya Dengan ajaran-ajaran Yang cukup dalam Begitu Sangat kaya Sekali Gitu Apa Oleh karena itulah Itu saya prioritaskan Nah kembali lagi Kagak Wisana Suta Terdiri dari Sekitar 75 Stansa Yang artinya Juga bercerita Tentang 75 Paceka Buddha Yang berbeda Ya Kalau Minggu lalu Kita sudah Mempelajari Satu Paceka Buddha Yang Apa istilahnya Kalimatnya Yang terkenal Itu adalah Kalau Anda Masih ingat Minggu lalu Apa Bahwa seseorang Tidak mengharapkan Anak Lalu bagaimana Dia mengharapkan Companion Gitu Mengharapkan Sahabat Mengharapkan Teman Kira-kira Begitu Kan Itu Katakanlah Itu ya Itu ajarannya Dari Paceka Buddha Yang minggu lalu Kita pelajari Nah yang minggu ini Stansa nomor 2 Dan nomor 3 Akan saya sampaikan Tolong slide-nya Di Ya Tampilkan Yang Nomor 36 Artinya Stansa yang kedua Kalimatnya Seperti itu Untuk seseorang Yang padanya Terdapat Pergaulan-pergaulan Maka Efeknya adalah Cinta Cinta Exist Akan ada cinta Gitu Maksudnya Begitu Ya Dengan mengikuti Cinta ini Maka penderitaan Muncul Gitu Ketika melihat Bahaya yang lahir Dari cinta Seseorang seharusnya Hidup seorang diri Menyerupai Cula Seekor badak Nah ini pelajarannya Kalau minggu lalu Kan pelajarannya Itu Yaitu Paceka Buddha Tidak mengharapkan Seorang putra Seorang anak Lalu bagaimana Mungkin dia mengharapkan Teman Sahabat Atau Ya Teman Atau sahabat Begitu Ya Nah Next slide Stansa yang berikutnya Ini bercerita Tentang Kembali lagi Jadi setiap Stansa bercerita Tentang satu Paceka Buddha Ya Jadi ini adalah Paceka Buddha Yang berbeda lagi Bersimpati terhadap Teman-teman yang memiliki Hubungan baik Dengan batin yang terikat Maka seseorang Menghancurkan Sesuatu yang berguna Jadi artinya Itu Berisiko Bersimpati terhadap Teman-teman yang memiliki Hubungan baik Tapi ada kata lanjutannya Dengan batin yang terikat Itu berisiko tinggi Yaitu Kenapa Bisa menghancurkan Sesuatu yang Tidak berguna Ketika melihat Bahaya di dalam Keakrapan ini Seseorang seharusnya Hidup seorang diri Menyerupai Cula Seekor badan Pertanyaan yang ingin Anda semua Merenungkannya Pertanyaan saya Adalah Tanpa Bantuan komentar Bagaimana Anda Memahami Dua stansa tersebut Kalau saat ini Pencapaian Maga Palak Dan Nibbana Nah Mari kita Saya akan Sampaikan Penjelasan dari Ata-katanya Untuk stansa yang kedua Yang nomor 36 Tadi Di awal Ditanyakan Bagaimana asal Mula kemunculan Dari stansa ini Jadi diceritakan Bahwa Paceka Buddha ini Yang ada Distansa Yang mengajarkan Ajaran Distansa 36 Tadi Itu pun juga Melaksanakan Samanak Dhamma Samanak Dhamma Itu kewajiban Seorang Pertapa Ya Kalau kita Komentar yang lain Menyebutkan Samanak Dhamma Atau kewajiban Seorang Pertapa Itu adalah Mengembangkan Jalan Mulia Berunsur 8 Melalui praktek Meditasi Ya itu Samanak Dhamma Atau Kewajiban Seorang Pertapa Arti Samanak Bisa diterjemahkan Jadi Pertapa Bisa juga Diterjemahkan Jadi Biku Jadi kewajiban Seorang Biku Itu mengembangkan Jalan Mulia Berunsur 8 Itu salah satu Kewajibannya Ya karena Ada kewajiban Yang lain Untuk Para Samanak Untuk para Biku Yaitu Gandhadura Dan Wipassanadura Gandhadura Itu Pariyatik Menempuh Jenjang Pariyatik Wipassana Kemudian Adalah Artinya Setelah Pariyatiknya Selesai Maka Kewajibannya Adalah Berwipassana Nah Paceka Buddha ini Melaksanakan Bukan Menyelesaikan Melaksanakan Samanak Dhamma Selama 20.000 Tahun Di dalam Ajarannya Buddha Kasapa Jadi beliau Adalah Seorang Biku Murid Buddha Kasapa Seperti Distansa Yang pertama Itu juga Murid Buddha Kasapa Mengikuti Ajarannya Buddha Kasapa Setelah Diceritakan Setelah Melakukan Pekerjaan Persiapan Dengan Kasina Jadi Bermeditasi Dengan Kasina Beliau Mencapai Jana Yang pertama Setelah Mencapai Jana Yang pertama Beliau Perwipasana Menetapkan Batasan Nama Dan Rupa Jadi Ini adalah Pengetahuan Wipasana Yang pertama Yaitu Menetapkan Bahwa Ini Nama Ini Batin Ini Materi Perwipasana Itu Seperti Itu Ketika Konsentrasi Anda Sudah Berkembang Guru Anda Akan Mengarahkan Anda Untuk Melihat Nama Dan Rupa Untuk Pertama-tama Membedakan Dan Menetapkan Oh Yang ini Nama Oh Yang ini Rupa Ini Rupa Itu Nama Ini Rupa Ini Nama Dan Seterusnya Dianalisa Seperti itu Dan Juga Memahami Karakteristik Dengan Melalui Pencapaian Pengetahuan Wipasana Yang disebut Sama Sana Nyana Pengetahuan Sama Sana Nyana Ini adalah Pengetahuan Yang Membuat Yogi Bisa Melihat Keseluruhan Proses Dari Nama Dan Rupa Dari Kemunculannya Bertahan Sesaat Padam Atau Lenyap Muncul Bertahan Sesaat Lenyap Atau Bahasa Palinya Upada Didik Bangga Upada Didik Bangga Menarik Ya Padahal Itu Dalam Kecepatan Yang Sangat Tinggi Yogi Bisa Melihat Upada Didik Bangga Dari Nama Dan Rupa Nah Tetapi Walaupun Demikian Beliau Tadi Tidak Mencapai Arya Maga Tidak Mencapai Jalan Dan Juga Tidak Tentu Tidak Mencapai Buah Ya Sehingga Akhirnya Ketika Setelah Menjadi Biku Murid Buddha Kasapa Itu Tadi Beliau Meninggal Dunia Tanpa Mencapai Arya Maga Jalan Arya Jalan Jalan Yang Mulia Beliau Meninggal Dunia Dan Akhirnya Lahir Di Brahma Loka Di Dunia Para Brahma Hidup Di Dunia Para Brahma Dan Setelah Meninggal Dari Sana Beliau Lahir Di Dalam Kandungan Seorang Ratu Di Kota Atau Kerajaan Baranasi Mungkin Sekarang Berubah Menjadi Waranasi Jaman Modern Dia yang Sudah Lahir Sebagai Manusia Di Kota Baranasi Dibesarkan Dengan Baik Dan Saat Sudah Bisa Membedakan Ketika Sudah Mulai Dia Bisa Membedakan Mana Laki-laki Dan Mana Perempuan Dia Menjadi Tidak Bahagia Ketika Dia Digendong Oleh Para Pelayan Atau Perawatnya Pengasuhnya Begitu Dia Tidak Merasakan Kebahagiaan Perawatnya Biasanya Kan Perempuan Begitu Ya Jadi Bahkan Dia Tidak Tahan Juga Ketika Dipijat Oleh Para Pengasuh Perempuan Dimandikan Oleh Para Pengasuh Perempuan Dibedaki Dan Lain-lain Hingga Akhirnya Hanya Laki-laki Yang Membesarkan Dia Dan Ketika Harus Menyusui Si Anak Laki-bayi Laki-laki Ini pun Para Pengasuh Yang Perempuan Harus Menyamar Jadi Dengan Memakai Jaket Laki-laki Gitu Ya Diceritakan Juga Ketika Mendengar Bau Perempuan Atau Suara Perempuan Dia Menangis Bahkan Ketika Dia Sudah Remaja Dia Tidak Mau Melihat Wanita Atau Perempuan Ini Maaf Ya Tidak Tidak Bermaksud Untuk Apa Membeda-bedakan Gender Tetapi Ini Pelajaran Darmanya Seperti Itu Karena Berkaitan Dengan Pencapaian Kesucian Kan Ya Oleh Sebab Itulah Dia Kemudian Dinamakan Tolong Slide-nya Ditampilkan Next Ya Itu Namanya Dia An Itik Ganda An Itik Ganda Itu An Itu Tanpa Atau Tidak Itik Itu Perempuan Ganda Itu Bau Berarti Tanpa Ganda Perempuan Atau Tanpa Bau Perempuan Ganda Itu Aroma Bau Jadi Berasal Dari Kata Pali Ganda Ada H Jadi Kata Pali Itu Bisa Dipecah An Plus Itik Plus Ganda An Itu Tanpa Atau Tidak Itik Itu Perempuan Ganda Itu Adalah Ganda Atau Bau Itu Namanya Dia An Itik Ganda Ketika An Itik Ganda Atau Pangeran Ini Berusia 16 Tahun Raja Berpikir Sebagai Berikut Saya Akan Menetapkan Atau Mengukuhkan Silsilah Keluarga Dan Untuk Itu Akhirnya Raja Membawa Gadis-gadis Dari Berbagai Keluarga Untuk Dijodohkan Dengan Pangeran Ya Seorang Menteri Yang Ingin Membuat Pangeran Bergembira Dengan Cara Apapun Membuat Tire Dari Kain Di Satu Area Tidak Jauh Dari Tempat Pangeran Dan Mengirimkan Para Penari Di Sana Ya Jadi Kayak Kayak Pewayangan Loh Wayang Kulit Itu Paham Nggak Wayang Kulit Itu Kan Ada Layarnya Kemudian Penonton Melihat Dari Baliknya Begitu Kan Ada Bayang Bayangnya Nah Ini Para Menteri Juga Menghibur Pangeran Dengan Cara Seperti Itu Dia Membentangkan Layar Yang Besar Kemudian Disebrang Atau Di Baliknya Itu Ada Para Penari Perempuan Menari Jadi Pangeran Hanya Melihat Bayang Bayangnya Begitu Ya Nah Setelah Mendengar Suara Nyanyian Dan Alat Musik Pangeran Bertanya Siapa Yang Membuat Suara Suara Itu Terus Dijawab Itu Semuanya Adalah Suara Para Penari Pangeran Wahai Pangeran Mereka Yang Memiliki Kebajikan Hanya Mereka Yang Memiliki Kebajikan Yang Bisa Memiliki Penari Penari Seperti Itu Artinya Hanya Mereka Yang Memang Mempunyai Status Yang Baik Yang Bisa Menikmati Pertunjukan Pertunjukan Seperti Itu Kata Menterinya Jadi Anda Harus Menikmatinya Pangeran Berarti Karena Anda Adalah Orang Atau Bahasa Palinya Maha Punya Maha Punya Seorang Yang Memiliki Kebajikan Yang Sangat Besar Pangeran Kemudian Meminta Orang Orang Untuk Mengusir Para Menteri Tadi Jadi Akhirnya Kenapa Pangeran Mengusir Karena Emang Dia Dari Kecil Tidak Suka Dengan Perempuan Kan Ya Secara Instingnya Dia Tidak Suka Dengan Perempuan Akhirnya Menteri Yang Diusir Pun Melaporkan Kejadian Tersebut Ke Raja Dan Raja Bersama Dengan Ibu Pangeran Pergi Menemui Pangeran Dan Meminta Maaf Atas Kejadian Tersebut Dan Juga Akhirnya Raja Dan Istrinya Juga Meminta Para Menteri Untuk Pergi Menjauhi Pangeran 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 Merasa Sangat Terganggu Dengan Semuanya Ini Memberikan Mas Murni Ke Para Pandai Emas Jadi Begini Dia Tahu Bahwa Orang Tuanya Ingin Menjodohkan Dia Dengan Seorang Perempuan Ya Jadi Karena Dia Sudah Tahu Sebelumnya Maka Tanpa Sepengetahuan Orang Tuanya Dia Memberikan Sebongkah Emas Murni Ke Pandai Emas Pandai Emas Itu Tukang Goldsmith Yang Membuat Kerajinan Dari Emas Dan Memerintahkan Mereka Seperti Ini Tolong Buatkan Patung Perempuan Yang Cantik Dari Emas Ini Para Tukang Pandai Emas Membuat Patung Seorang Perempuan Yang Penuh Dengan Perhiasan Seperti Patung Yang Diciptakan Oleh Prajin Surgawi Yang Bernama Wisa Kama V I S S A K A M M A Wisa Kama Jadi Ada Satu Prajin Surgawi Yang Bernama Wisa Kama Artinya Prajin Ini Memang Beliau Sebenarnya Adalah Dewa Begitu Nah Mereka Kemudian Memperlihatkan Hasilnya Itu Kepada Pangeran Ketika Melihat Hasil Pahatan Dari Para Pandai Besi Tadi Pangeran Geleng Geleng Kepala Karena Merasa Kagum Dan Mengirimkan Akhirnya Pangeran Mengirimkan Patung Perempuan Tadi Ke Orang tua Dia Yaitu Raja Dan Istrinya Permesurinya Dan Dia Berkata Kepada Raja Sedemikian Seandainya Saya Saya Bisa Bisa Mendapatkan Perempuan Seperti Ini Maka Saya Akan Mengambilnya Demikian Kata Pangeran Jadi Karena Dia Sudah Tahu Niat Atau Maksud Dari Raja Bahwa Raja Ingin Menjodohkan Dia Maka Dia Kemudian Membawa Itu Patung Emas Tadi Yang Dipahat Dengan Sangat Indah Sekali Cantik Sekali Dan Akhirnya Berkata Kepada Raja Seandainya Saya Bisa Mendapatkan Perempuan Persis Seperti Patung Ini Itu Cantik Ini Maksudnya Maka Saya Akan Mengambilnya Artinya Saya Dia Mau Menikah Dengan Perempuan Seperti Itu Orang Tuanya Kemudian Berpikir Demikian Putra Kami Ini Memiliki Kebajikan Yang Sangat Besar Pasti Ada Gadis-gadis Di Dunia Ini Yang Pernah Melakukan Kebajikan Bersama Sama Dengan Dia Di Kehidupan Yang Lampau Jadi Ini Sangat Masuk Akal Sekali Yang Harus Anda Mungkin Catat Bahwa Seringkali Kita Bertemu Dengan Orang-orang Tertentu Di Dalam Satu Kehidupan Ini Karena Kita Pernah Bertemu Dengan Mereka Di Kehidupan Kehidupan Yang Lampau Secara Teori Memang Kita Semua Ini Pasti Sudah Bertemu Di Kehidupan Kehidupan Yang Lampau Karena Awal Dari Samsara Ini Sudah Tidak Bisa Ditemukan Lagi Sehingga Buddha Pernah Berkata Di Salah Satu Sutta Bahwa Saya Pernah Jadi Orang Tua Anda Saya Pernah Jadi Saudara Anda Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Yang Dimaksud Oleh Raja Adalah Bahwa Pasti Ada Seseorang Atau Seorang Gadis Yang Dulunya Pernah Bersama Sama Dengan Pangeran Ini Untuk Melakukan Kebajikan Bersama Sama Walaupun Secara Teori Kembali Lagi Kita Semua Di Dunia Di Alam Semesta Ini Pernah Melakukan Kebajikan Bersama Sama Kenapa Demikian Karena Samsara Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Di Perkirakan Berapa Lamanya Sudah Lama Sekali Ya Awal Dari Siklus Kelahiran Dan Kematian Kita Ini Sudah Lama Sekali Jadi Kita Ini Pernah Bersaudara Pasti Juga Pernah Melakukan Perbuatan Baik Bersama Sama Seperti Hari Ini Pun Kita Melakukan Perbuatan Baik Bersama Sama Anda Semua Melakukan Perbuatan Baik Bersama Sama Dengan Cara Mendengarkan Dhamma Dari Saya Saya Juga Melakukan Kebajikan Bersama Sama Bersama Dengan Anda Dengan Saya Mendeliver Dhamma Atau Ajaran Buddha Ini Kepada Anda Kira-kira Gambarannya Seperti Itu Nah Kembali Lagi Kemudian Akhirnya Raja Tadi Meminta Orang-orangnya Untuk Menaikan Patung Emas Tadi Ke Kereta Kuda Dan Memerintahkan Para Menteri Untuk Mencari Seorang Perempuan Yang Mirip Dengan Patung Tersebut Dengan Membawa Patung Tadi Para Menteri Pun Pergi Mengelilingi 16 Negeri Besar Pergi Dari Desa Ke Desa Singkat Cerita Mereka Tidak Menemukan Gadis Yang Mirip Dengan Patung Tersebut Walaupun Mereka Berkeliling Seperti Itu Tapi Ada Satu Kerajaan Yang Dilewatinya Artinya Tidak Dimasukinya Ditinggalkannya Disisihkannya Oleh Para Menteri Tadi Kerajaan Itu Namanya Adalah Kerajaan Madda M-A-D-D-A Madda Ya Dilewati Saja Oleh Para Menteri Tadi Dengan Tanpa Mengunjungi Madda Atau Kerajaan Madda Para Menteri Tadi Pulang Ya Di Tengah Perjalanan Mereka Kemudian Berfikir Ya Kalau Saya Tidak Mengunjungi Madda Begitu Nanti Sampai Di Kerajaan Ditanya Oleh Raja Apakah Semua Negeri Sudah Dikunjungi Dan Saya Menjawab Ya Semua Kecuali Kerajaan Madda Pasti Raja Akan Meminta Kami Kembali Untuk Berkeliling Di Kerajaan Madda Nah Daripada Nanti Terjadi Yang Seperti Itu Lebih Baik Sekarang Sebelum Sampai Kerajaan Atau Sebelum Sampai Kerajaan Dia Sendiri Mereka Sendiri Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Balik Lagi Untuk Menuju Kerajaan Madda Mereka 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 Akhirnya Masuk Ke Negeri Madda Dan Tiba Di Sebuah Kota Yang Bernama Sagala S A Panjang G A L Sagala Adanya Di Kerajaan Madda Raja Madda Pada Waktu Itu Bernama Madda M A D A V A Madda Dan Dia Mempunyai Seorang Anak Gadis Yang Berumur 16 Tahun Yang Sangat Cantik Sangat Menarik Ketika Anda Mencermati Komentar Biasanya Di Jaman Dulu Mereka Menikah Di Usia 16 17 Tahun Seperti Itu Bahkan Di Kitab Komentar Kan Ada Satu Makhluk Yang Lahir Spontan Kalau Kita Ini Makhluk Yang Lahir Melalui Kandungan Ada Jenis Makhluk Lain Yang Lahir Secara Spontan Salah Satunya Adalah Para Dewa Kalau Anda Nanti Lahir Sebagai Dewa Anda Itu Akan Lahir Spontan Tanpa Melalui Kandungan Seorang Ibu Kalau Anda Lahir Sebagai Dewa Laki-laki Maka Anda Akan Menjadi Seperti Seorang Pemuda Yang Berumur 17 Tahun Kalau Anda Berlahir Sebagai Dewa Perempuan Atau Dewi Anda Akan Lahir Seperti Seorang Gadis Yang Berumur 16 Tahun Jadi Angka-angka Ini pun Juga Berlaku Istilahnya Menjadi Mungkin Standar Waktu itu Bahwa Para Pemuda Pemudi Yang Berumur 17 Dan 16 Tahun Menikah Bahkan Nanti Ketika Dunia Ini Mau Mengalami Nanti Kan Umur Manusia Ini Menyusut Terus Sampai Akhirnya Usia Maksimal Manusia Itu Hanya 10 Tahun Dan Dikatakan Di Usia Maksimal 10 Tahun Itu Seorang Anak Perempuan Yang Umurnya 5 Tahun Sudah Pada Menikah Jadi Menikahnya Di Umur 5 Tahun Kembali Lagi Jadi Raja Madawak Tadi Mempunyai Seorang Anak Gadis Yang Berumur 16 Tahun Yang Sangat Cantik Kata Kitab Komentar Ketika Para Pelayannya Pergi Ke Sungai Untuk Mengambil Air Buat Putri Tersebut Jadi Para Pelayan Pergi Ke Sungai Mengambil Madawak Tadi Ketika Sudah Sampai Di Sungai Para Pelayan Ini Melihat Patung Emas Tadi Jadi Singkat Cerita Itu Para Menteri Tadi Ketika Masuk Ke Setiap Negeri Dia Akan Mencari Tempat Yang Lapang Dan Akan Displaying Di Display Apa Patungnya Tadi Itu Di Pertontonkan Ya Siap Dengan Harapan Begini Siapa Tahu Ada Orang Yang Melihat Kemudian Berkata Eh Kok Patung Ini Mirip Si Putri A Atau Patung Ini Mirip Gadis B Begitu Dan Seterusnya Nah Dari Sana Para Menteri Akan Tahu Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Mirip Dengan Patung Tersebut Ceritanya Seperti Itu Nah Ketika Itu Juga Hal Yang Demikian Dilakukan Jadi Patungnya Didisplay Begitu Dan Para Pelayan Itu Akhirnya Melihat Ya Dan Ketika Melihat Patung Tersebut Para Pelayan Bercakap Satu Dan Yang Lainnya Sang Putri Telah Meminta Kita Untuk Mencari Air Tetapi Kenapa Dia Malah Datang Sendiri Kesini Jadi Para Pelayan Tadi Menganggap Patung Emas Tadi Itu Putrinya Putri Mereka Yang Anak Raja Tadi Akan Tetapi Ketika Para Pelayan Kemudian Mendekati Patung Tersebut Mereka Jadi Sadar Dan Berkata Satu Sama Lain Oh Bukan Dia Bukan Putri Kita Tuan Putri Bahkan Lebih Cantik Dari Ini Itu Kata Mereka Nah Para Menteri Mendengar Percakapan Itu Mereka Pun Akhirnya Singkat Cerita Mendekat Ke Raja Mada Madawak Ya Artinya Mengunjungi Raja Madawak Dan Dengan Cara Yang Sopan Menyampaikan Niatnya Hingga Akhirnya Dengan Cara Yang Baik Juga Mereka Meminta Atau Meminang Putrinya Putri Raja Tersebut Singkat Cerita Raja Memberikan Putrinya Para Menteri Setelah Mendapatkan Putri Yang Mirip Dengan Patung Emas Tadi Mengirimkan Pesan Ke Baranasi Atau Waranasi Demikian Pesannya Kami Telah Menemukan Gadis Yang Diinginkan Raja Wahai Raja Anda Akan Datang Sendiri Untuk Menjemput Gadis Ini Atau Kami Yang Harus Membawanya Kehadapan Anda Demikian Pesan Dari Menterinya Dan Raja Menjawab Via Pesan Tentu saja Zaman dulu Berbeda Kalau sekarang Ada Whatsapp Dan lain Sebagainya Zaman dulu Mungkin melalui Kurir Atau Melalui Yang Biasanya Itu burung Merpati Mungkin Penyampaian Pesannya Itu Seperti Itu Singkat Cerita Raja Menjawab Pesan Tadi Seperti Ini Apabila Saya Datang Untuk Mengambil Menjemput Putri Tersebut Maka Akan Ada Masalah Di Negeri Ini Saya Mencoba Melacak Maksudnya Apa Masalah Apa Yang Timbul Tapi Ternyata Tidak Menemukan Penjelasan Lebih Jauh Jadi Hanya Ada Kalimat Seperti Itu Kalau Saya Meninggalkan Atau keluar Kota Katakanlah Begitu Maka Akan Ada Masalah Di Kerajaannya Gitu Oleh Karena Itu Tolong Kalian Bawa Sendiri Gadis Itu Kesini Gitu Kata Raja Setelah Membawa Gadis Tadi Para Menteri Kemudian Mengirimkan Pesan Kepangeran Kami Telah Menemukan Seorang Gadis Yang Mirip Dengan Patung Itu Ketika Pangeran Mendengarnya Dia Pun Dikuasai Oleh Nafsu Dan Singkat Cerita Sebenarnya Pangeran Ini Tadi Menguasai Jana Yang Pertama Begitu Nah Ketika Dikuasai Oleh Nafsu Seperti Itu Dia Pun Akhirnya Kehilangan Jananya Jadi Memang Seperti Itu Kayaknya Kemarin Di Kelas Abidama Saya Bercerita Tentang Hal Yang Sama Saya Pernah Mendengar Cerita Ada Dua Orang Bante Di Jaman Modern Ini Di Jaman Sekarang Saja Ada Dua Orang Bante Yang Sama Sama Menguasai Jana Dikirim Oleh Gurunya Untuk Menyebarkan Ajaran Buddha Di Satu Negara Itu Ya Singkat Cerita Bante Bante Ini Berarti Senior Dan Junior Kan Singkat Cerita Bante Yang Senior Ini Yang Seharusnya Itu Menjadi Di Pemimpinnya Di Di Wihara Yang Baru Dibangun Di Negeri Tersebut Jatuh Cinta Terhadap Gadis Di Negeri Tersebut Dan Mereka Akhirnya Menikah Jadi Bantinya Lepas Jubah Dan Akhirnya Menikah Di Kelas Abidama Kemarin Saya Jelaskan Seperti Ini True Story Dan Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Kemungkinannya Seperti Itu Meskipun Sudah Menguasai Jana Tapi Selama Seseorang Itu Masih Putu Jana Maka Kejadian Seperti Itu Masih Bisa Terjadi Masih Bisa Terjadi Nah Poin Yang Saya Juga Ingin Anda Paham Bahwa Seseorang Itu Hanya Ketika Berada Di Dalam Jana Di Dalam Pencapaian Meditatifnya Batinnya Itu Murni Bebas Dari Kilesa Tetapi Ketika Dia Sudah Keluar Dari Jana Maka Secara Perlahan-lahan Selama Dia Ini Adalah Seorang Putu Jana Maka Semua Kilesa Juga Akan Muncul Menyerbu Dia Juga Begitu Nah Persis Sama Cerita Tentang Pangeran Ini Ketika Mendengar Kabar Tersebut Saja Gitu Ya Hanya Mendengar Suara Itu Tadi Bahwa Kami Telah Menemukan Seorang Perempuan Yang Mirip Dengan Patung Tersebut Pikirannya Hatinya Langsung Dikuasai Oleh Nafsu Dan Akhirnya Membuat Dia Kehilangan Jana Makanya Kan Ada Ada Jux Atau Apa Ya Itu Saya Sudah Baca Lama Sekali Hati Hati Ketika Seorang Laki-laki Melihat Seorang Perempuan Atau Sebaliknya Seorang Perempuan Melihat Seorang Laki-laki Mata Laki-laki Hanya Melihat Wajah Atau Mungkin Mata Laki Katakanlah Mata Hanya Melihat Wajah Lawan Jenis Itu Tadi Tetapi Pikiran Bisa Melihat Semuanya Dan Akhirnya Menjadi Merusak Pikiran Kita Karena Fantasi Kita Hayalan Hayalan Kita Nafsu Keinginan Kita Itu Kalau Tidak Dikendalikan Itu Akan Merusak Segalanya Akan Membuat Seseorang Yang Tadinya Udah Baik Menjadi Seperti Pangeran Itu Tadi Jananya Akhirnya Hilang Atau Seseorang Sudah Memakai Jubah Akhirnya Meminta Untuk Lepas Jubah Seperti Bante Tadi Yang Akhirnya Lebih Lepas Jubah Dan Menikah Kondisinya Seperti Itu Terjadi Karena Semuanya Masih Budujana Semuanya Masih Budujana Sesungguhnya Secara Teori Meskipun Mencapai Sotapana Tingkat Kesucian Sotapana Atau Sakadagami Pun Masih Bisa Kembali Dengan Menikah Tapi Harusnya Itu Sangat Susah Bagi Seorang Sotapana Biku Sotapana Atau Biku Sakadagami Lepas Jubah Itu Harusnya Sulit Sekali Kejadiannya Gitu Ya Nah Saya lanjutkan Jadi Pangeran Akhirnya Kehilangan Jana Yang Pertamanya Ya Dan Karena Didorong Dikuasai Oleh Nafsu Yang Sangat Kuat Pangeran Segera Mengirimkan Utusan Ya Secara Beruntun Dikatakan Di dalam Komentar Beruntun Artinya Kalau Kalau Menggunakan WA Mungkin Satu Pesan Terus Kirim Pesan Kedua Pesan Ketiga Pesan Keempat Pesan Kelima Dan Seterusnya Begitu Jadi Kitab Komentar Pun Menceritakan Seperti Itu Pangeran Akhirnya Karena Hatinya Sudah Dikuasai Seperti Itu Tidak Sabar Dia Mengirimkan Pesan Secara Beruntun Artinya Mengirim Kurir Orang Secara Beruntun Gitu Dengan Pesan Sebagai Berikut Segera Bawa Dia Kemari Segera Bawa Dia Kemari Artinya Segera Bawa Perempuan Kehadapan Pangeran Singkat Cerita Raja Memerintahkan Untuk Diadakan Upacara Yang Penuh Berkah Jadi Upacara Besar-besaran Dan Membawa Gadis Tadi Ketaman Kesebuah Taman Sebelum Dipertemukan Oleh Pangeran Jadi Dibuatkan Upacara Pertemuan Begitu Mungkin Pertemuan Antara Calon Membeli Laki-laki Dan Calon Membeli Perempuan Tapi Ini Raja Mengadakannya Di sebuah Taman Gitu Ya Dengan Upacara Yang Besar-besaran Akan Tetapi Karena Kelembutan Jasmani Dari Gadis Tadi Ya Dan Dia Juga Terguncang Guncang Di dalam Kereta Kuda Selama Perjalanan Dari Kerajaan Madak Menuju Ke Baranasi Ini Ya Karena Perjalanan Juga Memakan Waktu Yang Berhari-hari Ya Akhirnya Kondisi Itu Membuat Dia Menjadi Kelelahan Gitu Ya Karena Perjalanan Yang Jauh Begitu Jangankan Naik Kereta Kuda Zaman Dulu Ya Naik Mobil Juga Kadang Kalau Jarak Jauh Juga Kita Capek Nah Singkat Cerita Dikatakan Dia Jadi Masuk Angin Komentar Pun Mengenal Kata Masuk Angin Layu Gadis Yang Dikatakan Cantik Tadi Menjadi Layu Seperti Bunga Yang Layu Dan Tragisnya Akhirnya Dia meninggal Dunia Pada Malam Hari Itu Juga Ya Para Menteri Menangisi Kejadian Tersebut Dan Meratap Karena Dia Merasa Telah Kehilangan Kehormatan Artinya Telah Kehilangan Kesempatan Kira-kira Kehilangan Kesempatan Untuk Naik Pangkat Karena Jahasa Dia Yang Telah Berhasil Menemukan Seorang Perempuan Yang Diinginkan Oleh Pangeran Tadi Jadi Dia Meratapi Ketidak Beruntungannya Warga Pun Dikatakan Juga Menangis Ketika Mendengar Kabar Kematian Gadis Tersebut Pangeran Pun Juga Menjadi Sedih Dia Kemudian Mencari Tahu Apa Sebab Kesedihan Ini Nah Ini Yang Menarik Ya Ada Orang-orang Tertentu Yang Secara Naluri Itu Seperti Pangeran Ini Ketika Muncul Kejadian Yang Sangat Menyentakkan Hati Sesedia Dia Kemudian Menelusuri Apa Yang Menjadi Penyebab Dari Kesedihan Ini Inilah Wipasana Jadi Hal Demikian Bisa Terjadi Karena Pangeran Ini Di Masa Lalu Sudah Melaksanakan Samana Dhamma Atau Kewajiban Seorang Biku Atau Seorang Bertapa Yaitu Mengembangkan Jalan Mulia Berunsur Delapan Jadi Ketika Mengalami Kesedihan Seperti Itu Insting Nalurinya Lalu Langsung Mencari Tahu Apa Yang Membuat Kesedihan Ini Muncul Dia Merenung Sebagai Berikut Tolong Ditampilkan Di Slide Seperti Yang Dikatakan Di Slide Ini Kata-kata Dari Pangeran Ayang Sokok Nama Nak Jatasa Hoti Jadi Kesedihan Ini Tidak Ada Atau Tidak Exis Pada Seseorang Yang Tidak Lahir Jatasa Jatasa Panah Hoti Akan Tetapi Atau Sebaliknya Exis Ada Pada Seseorang Yang Lahir Itulah Mengapa Padicak Karena Jating Karena Kelahiran Soko Ada Kesedihan Ini Ajaran Buddha Jadi Harus Direnungkan Oleh Kita Semua Kalau Anda Sedih Penyebabnya Karena Kita Lahir Gitu Karena Kita Tidak Lahir Kita Tidak Akan Sedih Tetapi Cara Kita Untuk Tidak Lahir Kan Tidak Dengan Pandangan Salah Banyak Orang Di Luar Ajaran Buddha Yang Tidak Ingin Lahir Juga Tetapi Mereka Melakukannya Dengan Pandangan Salah Jadi Hanya Berdasarkan Teori Kayalan Kayalan Mereka Saja Tetapi Api Itu Masih Ada Minyaknya Maka Api Akan Terus Menyala Selama Kita Ini Masih Mempunyai Bahan Bakar Kehidupan Maka Kematian Kita Hanya Akan Diikuti Oleh Kelahiran Itu Tidak Bisa Terelakkan Nah Kalau Kita Siapapun Tidak Menginginkan Kelahiran Maka Bahan Bakarnya Yang Harus Dihabiskan Yaitu Kilesa Kilesanya Karena Ketika Kilesa Itu Hancur Semua Maka Karma Pun Secara Perlahan Lahan Akan Ketika Kilesa Itu Hancur Semua Maka Karma Pun Juga Hancur Ketika Karma Sudah Hancur Maka Perlahan Lahan Itu Api Itu Akan Padam Apa Hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Api Tadi Akan Padam Artinya Kematian Tidak Akan Diikuti Lagi Oleh Kelahiran Ini Yang Terjadi Pada Para Arahat Ketika Beliau Menghancurkan Kilesanya Yang Terakhir Sehingga Akhirnya Semua Kilesa Sudah Dihancurkan Maka Beliau Tidak Melakukan Karma Lagi Itu Semua Perbuatan Ucapan Pikiran Beliau Bukan Disebut Sebagai Karma Lagi Sehingga Tidak Mempunyai Potensi Untuk Menghasilkan Efek Atau Akibat Ya Nah Tetapi Bahan Bakarnya Masih Udilah Mengapa Seorang Buddha Paceka Buddha Dan Arahat Masih Harus Hidup Untuk Mengambil Menikmati Buah Karma Dari Karma Karma Yang Dilakukan Di Masa Yang Lampau Ketika Kehidupannya Berakhir Parinibana Maka Setelah Meninggal Dunia Tidak Ada Kelahiran Bagi Arahat Tersebut Nah Yang Dilayar Adalah Seperti Itu Jadi Kesedihan Itu Tidak Dialami Oleh Seseorang Yang Tidak Lahir Ya Anda Harus Merenungkan Ini Sebaliknya Exist Pada Orang Yang Telah Lahir Kesedihan Ini Adalah Satu Kilesa Kalau Anda Tidak Ingin Mengalami Satu Kesedihan Lagi Maka Anda Harus Berjuang Menjadi Seorang Arahat Ya Karena Hanya Arahat Sebenarnya Mulai Dari Anagami Sudah Tidak Bisa Sedih Lagi Anda Harus Berjuang Menjadi Seorang Anagami Dan Dengan Demikian Anda Tidak Akan Pernah Bisa Sedih Lagi Next Slide Ini Masih Kata Dari Pangeran Akan Tetapi Kelahiran Ini Muncul Karena Apa Dan Akhirnya Beliau Menemukan Bahwa Kelahiran Ini Muncul Karena Eksistensi Jadi Karena Adanya Eksistensi Eksistensi Itu Bawa Jadi Ini Sebenarnya Pati Cak Samupada Bawa Percaya Jati Karena Ada Eksistensi Maka Kelahiran Muncul Nah Bawa Di Sini Atau Eksistensi Di Sini Sebenarnya Kalau Pati Cak Samupada Ajaran Pati Cak Samupada Bawa Itu Ada Dua Yaitu Upak Pati Bawa Upak Pati Bawa Itu Adalah Kelahiran Sebagai Suatu Eksistensi Atau Ini Nama Lain Dari Kelahiran Kembali Yang Kedua Adalah Kamak Bawa Atau Karma Sebagai Satu Eksistensi Atau Tidak Lain Adalah Karma Jadi Arti Dari Slide Tersebut Kenapa Ada Kelahiran Karena Ada Karma Itu Maksudnya Karena Karma Maka Kelahiran Muncul Kita Ini Lahir Karena Ada Karma Yang Berbuah Akhirnya Dengan Perhatian Yang Bijaksana Atau Yoni Suman Sikara Karena Dengan Kekuatan Meditasi Beliau Di Kehidupannya Yang Lampau Pangeran Pun Akhirnya Mampu Melihat Paticak Samupada Beliau Mampu Melihat Paticak Samupada Paticak Samupada Itu Saya Terjemahkan Sebagai Dependensi Kemunculan Bahwa Segala Sesuatu Itu Muncul Karena Bergantung Pada Sesuatu Yang Lain Apapun Yang Muncul Itu Karena Dikondisikan Ada Sebuah Kondisi Kausal Atau Kausal Kondisi Yang Berbuah Yang Akhirnya Efek Itu Muncul Jadi Sebab Dan Akibat Sebab Dan Akibat Begitu Nah Pangeran Tadi Melihat Hukum Paticak Samupada Ini Secara Dua Ini Anuloma Dan Paticloma Anuloma Itu Regular Perputaran 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 Reguler Dari Awija Sangkara Sangkara Bajayawi Nyanang Kalau Paticloma Itu Berputar Terbalik Awijaya Tidak Seorang Damai Damai Kami Kita Lihat Ada Lima Jenis Pergaulan Mungkin Next Slide Ya Ada Lima Jenis Pergaulan Atau Kemunculan Dari Pergaulan Satu Bisa Muncul Karena Adanya Penglihatan Kedua Karena Adanya Pendengaran Ketiga Karena Tubuh Jasmani Keempat Percakapan Dan Yang Terakhir Hidup Bersama Apa Itu Artinya Artinya Adalah Seperti Ini Pergaulan Bisa Muncul Melalui Penglihatan Dijelaskan Di Dalam Komentar Nafsu Ragawi Nafsu Ragawi Nafsu Untuk Menikmati Kenikmatan Kenikmatan Indriyawi Seperti Nafsu Seorang Pemuda Kepada Pemudi Pemudi Kepada Pemuda Begitu Ya Antarlawan Jenis Itu Disebut Sebagai Nafsu Ragawi Itu Bisa Muncul Melalui Nah Ini Ini Juga Abidama Ini Penjelasan Dari Komentar Bisa Muncul Melalui Caku Winyana Widi Itu Gata Komentar Kalau Mereka Yang sudah Belajar Abidama Familiar Dengan Istilah Ini Caku Winyana Widi Itulah Mengapa Saya Selalu Mengatakan Bahwa Abidama Dan Sutanta Itu Saling Melengkapi Tidak Untuk Dipertentangkan Ya Karena Seringkali Penjelasan Sutta Itu Disampaikan Dari sudut Pandang Abidama Kalau Seseorang Tidak Paham Abidama Atau Guru Anda Tidak Paham Abidama Maka Dia Tidak Akan Bisa Menjelaskannya Kepada Anda Nah Ulangi Nafsur Nafsuragawi Antara Lawan Jenis Itu Bisa Muncul Melalui Caku Winyana Widi Caku Winyana Widi Itu Proses Kognitif Yang Muncul Ada Melalui Indriamata Singkatnya Begitu Melalui Indriamata Meskipun Nanti Ada Landasan Landasan Di Dalam Hati Kita Yang Terlibat Di Dalam Proses Kognitif Ini Begitu Singkat Cerita Itu Kalau Dalam Bahasa Sehari Harinya Seperti Ketika Anda Melihat Dengan Menggunakan Mata Maka Di Momen Pertama Detik Pertama Itu Yang Muncul Adalah Proses Kognitif Kesadaran Mata Atau Dengan Nama Lain Juga Ada Yaitu Caku Duara Widi Atau Proses Kognitif Pintu Mata Jadi Proses Ini Hanya Bersandar Pada Awalnya Di Indriya Mata Kita Melihat Nah Dikatakan Oleh Buddha Bahwa Pada Saat Proses Kognitif Pintu Mata Ini Maka Akan Proses Ini Berlangsung Dan Ada Satu Stage Tahapan Yang Disebut Sebagai Jawana Jawana Ini Adalah Impuls Begitu Di Tahapan Impuls Ini Kesadaran Yang Baik Ataupun Yang Tidak Baik Bisa Muncul Nah Dalam Konteks Cerita Di Dalam Suta Ini Pergaulan Bisa Muncul Atau Nafsu Ragawi Bisa Muncul Ketika Kita Melihat Seseorang Sehingga Di Impuls Tadi Yang Muncul Adalah Attachment Yang Muncul Adalah Kalau Bahasa Abidamanya Itu Adalah Cetasika Loba Keserakahan Jadi Keserakahan Itu Termasuk Cinta Laki-laki Ke Perempuan Atau Perempuan Kelaki-laki Itu Muncul Dari Cetasika Loba Atau Cetasika Keserakahan Nafsu Itu Semua Ada Disitu Bahkan Tanha Itu Juga Cetasika Loba Nah Tetapi Sesungguhnya Apabila Bahkan Ketika Melihat Nafsu Ragawi Itu Muncul Nafsu Ragawi Ini Masih Kecil Masih Lemah Sekali Tidak Atau Belum Bisa Tidak Mempunyai Kekuatan Apabila Dia Sebagai Karma Produktif Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Memunculkan Kelahiran Di Empat Apaya Tetapi Problemnya Adalah Ini Realitanya Faktanya Ajaran Buddha Tapi Ini Fakta Ketika Proses Kognitif Di Pintu Mata Ini Selesai Maka Akan Akan Muncul Proses 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 Yang Lain Ini Yang Repot Yaitu Proses Di Dalam Hati Kita Di Dalam Landasan Jantung Atau Landasan Hati Kita Atau Proses Kognitif Yang Muncul Di Pintu Batin Apa Yang Terjadi Kalau Menurut Ajaran Buddha Setelah Proses Kognitif Pintu Mata Ini Satu Proses Ini Muncul Dan Kemudian Lenyap Akan Muncul Empat Proses Pintu Batin Yang Berikutnya Semuanya Murni Di Batin Di Dalam Hati Kita Atau Di Dalam Jantung Kita Di Proses Disini Proses Yang Kedua Yang Muncul Adalah Yang Disebut Sebagai Proses Kognitif Yang Mengambil Objek Yang Masa Lampok Jadi Misalkan Ada Seorang Pemuda Melihat Seorang Perempuan Di Momen Pertama Sudah Muncul Nafsu Ragawi Meskipun Ini Ibaratnya Api Itu Masih Lemah Apinya Masih Kecil Tetapi Kalau Yang Bersangkutan Tidak Menerapkan Yunisumana Sikara Perhatian Yang Pijaksana Maka Api Yang Kecil Tadi Akan Membesar Ketika Masuk Ke Proses Kognitif Yang Kedua Di Dalam Hati Kita Di Dalam Pikiran Kita Bahasa Sehari Harinya Jadi Pikiran Kita Akan Mengolah Berdasarkan Atita Gahana Atita Itu Masa Lampau Objek Yang Lampau Tadi Objek Perempuan Tadi Sebenarnya Adalah Sudah Objek Lampau Akan Diolah Di Sini Diambil Jadi Dia Akan Mulai Memahami Siapa Dia Hanya Mengambil Objek Lampau Kemudian Proses Kognitif Pintu Batin Yang Berikutnya Itu Adalah Samuh Gahana Samuh Gahana Itu Yang Bersangkutan Akan Mulai Memahami Objek Itu Secara Keseluruhan Jadi Mulai Ada Pemahaman Meskipun Pemahamannya Itu Ibarat Api Tadi Masih Belum Cukup Kuat Begitu Nah Setelah Memahami Objek Secara Keseluruhan Mungkin Itu Adalah Seorang Apa Istilahnya Objek Dari Atas Sampai Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Udah Diambil Semua Kemudian Akan Muncul Proses Kognitif Ketiga Yang Disebut Waduk Gahana Atau Adak Gahana Waduk Gahana Atau Adak Gahana Itu Adalah Pengambilan Makna Atau Memahami Maknanya Oh Dia Ini Adalah Katakanlah Apa Katakanlah Seorang Perempuan Begitu Sudah Mulai Makna Itu Mulai Muncul Yang Terakhir Proses Kognitif Yang Keempat Adalah Nama Gahana Nama Gahana Itu Memahami Namanya Oh Ini Perempuan Dengan Nama A B C Dan D Nah Di Dalam Empat Proses Kognitif Yang Muncul Di Hati Kita Ini Di Jantung Kita Ini Atau Di Batin Kita Ini Yang Berbahaya Adalah Kita Akan Dibelenggu Oleh Persepsi Persepsi Kita Dari Masa Lalu Ya Persepsi Dari Masa Lalu Dari Awal Samsara Yang Sudah Tidak Bisa Kita Temukan Lagi Kapan Itu Awal Kehidupan Kita Itu Persepsi Itu Sudah Banyak Sekali Variasinya Sudah Banyak Sekali Dan Banyak Sekali Dari Variasi Variasi Persepsi Tadi Yang Akhirnya Mendukung Nafsu Ragawi Tadi Oh Saya Rasa Tidak 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 Menikmati Seorang Lawan Jenis Atau Seperti Cerita Bante Tidak 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 Bantuan Dari Persepsi Tadi Dari Masa Lampo Oleh Karena Itu Saya Sering Mengatakan Persepsi Kita Tidak Bisa Dipercaya Persepsi Seorang Putu Jana Tidak Tidak Bisa Dipercaya Tidak Tidak Bisa Dipercaya Oleh Karena Itulah Saya Kemudian Sadar Tentang Situasi Seperti Itu Maka Yang Saya Ajarkan Adalah Kitab Komentar Karena Ini Berasal Dari Buddha Dan Para Arahat Nah Jadi Kira-kira Prosesnya Seperti Itu Kitab Komentar Memberikan Contoh Seorang Anak Perempuan Tuan Tanah Di Sri Lanka Melihat Seorang Biku Muda Jadi Ada Gadis Melihat Biku Muda Yang Sedang Menghafal Diga Nikaya Biku Tersebut Tinggal Di Wihara Yang Bernama Kaliana Wihara Pada Suatu hari Biku Ini Sedang Berpindah Pata Di Desa Kalak Diga Gadis Tadi Akhirnya Jatuh Cinta Pada Biku Muda Tadi Ketika Dia Tidak Bisa Memenuhi Cintanya Gadis Itu Meninggal Dunia Ya Karena Kayak Bertepuk Sebelah Tangan Tahu Dia Seorang Biku Gitu Sudah Tidak Ada Harapan Untuk Bisa Mendapatkan Biku Itu Singkat Cerita Gadis Itu Meninggal Dunia Ketika Biku Muda Tadi Melihat Sarung Perempuan Tadi Dia Berpikir Saya Tidak Mendapatkan Kesempatan Untuk Hidup Bersama Dengan Gadis Yang Mengenakan Sarung Ini Akhirnya Dia Pun Patah Hati Dan Juga Diceritakan Meninggal Dunia Jadi Itu Bahayanya Pergaulan Atau Kontak Melalui Mata Makanya Anda Harus Senantiasa Menerapkan Yonisoma Nasikara Ketika Melihat Mendengar Dan Seterusnya Karena Kalau Tidak Maka Gilesa Bisa Muncul Seperti Cerita Tadi Nah Yang Kedua Pergaulan Melalui Pendengaran Jadi Nafsu Ragawi Bisa Muncul Melalui Sotak Winyana Widik Jadi Melalui Proses Kognitif Di Pintu Telinga Prosesnya Sama Setelah Didengar Di Pintu Telinga Maka Apa Yang Sudah Kita Dengar Ini Kita Ambil Di Dalam Hati Kita Olah Lagi Seperti Itu Tadi Seperti Yang Sebelumnya Yang Terjadi Di Proses Kognitif Pintu Mata Jadi Setelah Mendengar Ada Seorang Gadis Yang Dilengkapi Dengan Kecantikan Kecantikan Yang Extraordinary Yang Digambarkan Oleh Orang Seperti Ini Seperti Itu Jadi Dia Mendengar Ada Orang Cerita Tentang Gadis A Gadis B Cantik Bentuknya Seperti Itu Dan Selepas Atau Dia Mendengarnya Sendiri Suara Tawa Dari Seorang Gadis Atau Dia Mendengar Seorang Gadis Sedang Berkata Seorang Gadis Sedang Bercakap Atau Dia Mendengar Seorang Gadis Sedang Bernyanyi Jadi Nafsu Bisa Muncul Melalui Telinga Nah Diberikan Contoh Pemuda Yang Bernama Tisa Jadi Ada Anak Perempuan Atau Anak Gadis Yang Merupakan Anak Seorang Pandai Emas Yang Hidup Di Desa Girigama Pergi Ke Danau Terate Bersama Dengan Lima Gadis Yang Lainnya Disana Mereka Mandi Dan Bersolek Dengan Kalung Bunga Ketika Pemuda Tisa Itu Jadi Dikatakan Pemuda Tisa Ini Mempuny Abinya Abinya Dia bisa terbang Jadi Pemuda Tisa Ini Terbang Dengan Menggunakan Abinya Kesaktian Tadi Dia Ketika Diatas Dia mendengar Ada suara Seorang Gadis Yang Sedang Bersenandung Dengan Suara Yang Merdu Dan Cukup Kencang Singkat Cerita Nafsu Pun Muncul Dan Akhirnya Diceritakan Dia Pun Kehilangan Kesaktian Dan Sengsara Gitu Yang Ketiga Adalah Pergaulan Melalui Tubuh Jasmani Tadi Nafsu Ragawi Muncul Melalui Mata Dan Telinga Sekarang Melalui Tubuh Jasmani Apa Itu Maksudnya Jadi Nafsu Bisa Muncul Ketika Anda Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Seorang Biku Menyentuh Perempuan Seorang Bikuni Menyempuh Pemuda Laki-laki Seorang Sama Nera Menyentuh Gadis Seorang Sehali Menyentuh Pemuda Bisa Muncul Nafsu Diberikan Contoh Wihara Ketik Pada Saat Itu Orang-orang Berbondong Bondong Datang Dan Raja Serta Para Selirnya Pun Datang Ikut Mendengarkan Dhamma Putri Raja Pun Ikut Mendengarkan Dhamma Tapi Singkat Cerita Ketika Melihat Biku Yang Sedang Bercerama Putri Raja Itu Dikuasai Oleh Nafsu Yang Kuat Karena Melihat Bentuk Tubuh Dari Bikunya Suara Dari Biku Muda Tadi Dan Ramah Tadi Ketika Mengetahui Hal Ini Raja Pun Akhirnya Memasang Membatasi Putrinya Dengan Tire Mengelilingi Putrinya Supaya Tidak Bisa Melihat Ke Arah Bikunya Lagi Singkat Ceritakan Tetapi Karena Dia Saling Jatuh Cinta Akhirnya Mereka Saling Bertemu Dan Terjadilah Sentuhan Fisik Kontak Fisik Antara Biku Muda Tadi Dan Perempuan Tadi Singkat Cerita Akhirnya Ditemukan Mereka Ini Keduanya Sama-sama Meninggal Dunia Berpelukan Nah Yang saya Ingin Sampaikan Cerita-cerita Seperti Ini Harus Dipahami Kornya Bahwa Nafsu Bisa Muncul Ketika Seorang Bersentuhan Dengan Lawan Jenisnya Nah Yang keempat Adalah Pergaulan Dengan Percakapan Nafsu Bisa Muncul Melalui Percakapan Atau Saling Memanggil Nama Satu Sama Lainnya Maka Hati-hati Ya Bercakap-cakap Juga bisa Memunculkan Nafsu Yang Kelima Terakhir Pergaulan Melalui Hidup Bersama Ketika Biku Dan Bikuni Menggunakan Barang-barang Yang Sama Maka Bisa Jadi Ada Nafsu Yang Muncul Diceritakan Contohnya Seorang Samaneri Memberikan Gelang Gading Ke Samanera Ketika Dia tahu Bahwa Samanera Tersebut Membutuhkan Alas Di atas Mangkok Atau Pataknya Untuk Menerima Bubur Yang Panas Supaya Tangannya Tidak Kepanasan Maka Samaneri Ini Memberikan Gelang Gading Supaya Bisa Untuk Menghalangi Panas Dari Patak Supaya Tidak Langsung Kena Ketangan Sama Nera Nah Singkat Cerita Ketika Sudah Sama-sama Menjadi Diupas Sampada Yang Menjadi Biku Dan Bikuni Dan Dikatakan Ini Yang Menarik Telah Sama-sama Menjalani 60 Wasa Berarti Ini Harusnya Usianya Sudah Sangat Tua 60 Wasa Tapi Kan Manusia Manusia Zaman Dulu Memang Usianya Panjang Panjang Kan Jadi Ketika Telah Menjalani 60 Wasa Berarti 60 Tahun Sebagai Biku Dan 60 Tahun Sebagai Bikuni Bayangkan Kalau Seseorang Menjadi Biku Dan Bikun Umur 20 Maka Mereka Saat Itu Sudah Umur 80 Tahun Ya Tetapi Kita Harus Melihat Ini Dengan Standar Usia Masa Lalu Karena Di Masa Lampau Usia Manusia Itu Panjang Panjang Jadi Tidak Dengan Dimensi Waktu Sekarang Kalau Sekarang Umur 80 Tahun Mungkin Udah Gak Bisa Jatuh Cinta Lagi Jadi Ketika Mereka Sudah Menjalani Kebikuan Dan Kebikunian Selama 60 Wasa Mereka Bertemu Di India Akhirnya Bercakap Cakap Lagi Dan Akhirnya Mereka Ingat Saat Saat Mereka Bertemu Di Masa Lalu Ketika Si Samaneri Memberikan Gelang Gading Tadi Singkat Cerita Dari Memori Itu Cinta Tumbuh Dan Mereka Pun Berdua Akhirnya Melanggar Para Jika Para Jika Adalah Empat Peraturan Di Winaya Yang Apabila Seorang Biku Atau Bikuni Melanggar Bikuni Mungkin Lebih dari Empat Para Jikanya Tapi Biku Ada Empat Para Jika Kalau Dilanggar Satupun Dia Harus Lepas Subah Kalau Dia Tidak Mau Lepas Subah Tetap Saja Dia Bukan Biku Nah Ketika Seseorang Sudah Memunculkan Ikatan Pergaulan Dengan Cara Cara Seperti Itu Maka Cinta Muncul Nafsu Yang Kuat Itu Dikondisikan Oleh Nafsu Yang Lemah Yang Muncul Sebelumnya Seperti Yang Tadi Saya Katakan Api Yang Besar Itu Munculnya Dari Api Yang Lemah Gitu Ya Nah Mengikuti Cinta Ini Penderitaan Muncul Penderitaan Muncul Tidak Hanya Di Dalam Kehidupan Kali Ini Tetapi Juga Di Dalam Kehidupan Yang Sesudah Ini Juga Ketika Melihat Lawan Jenis Dan Seseorang Memperhatikan Ciri-cirinya Misalkan Ini Awal Munculnya Gilesa Kalau Anda Melihat Lawan Jenis Anda Dan Anda Memperhatikan Ciri-ciri Dari Lawan Jenis Anda Misalnya Oh Rambutnya Yang Indah Wajahnya Yang Seperti Bulat Telur Katakanlah Begitu Matanya Yang Bersinar Telinganya Yang Indah Hidungnya Yang Mancung Katakanlah Bibirnya Yang Bagaimana Bagaimana Giginya Mulutnya Dan Ciri-ciri Lainnya Maka Itu Adalah Awal Kemunculan Dari Gilesa Oleh Karena Itu Kalau Anda Ingin Gilesa Tidak Muncul Maka Ketika Melihat Lawan Jenis Anda Jangan Melihat Ciri-cirinya Ketika Melihat Bahaya Yang Lahir Dari Cinta Yang Seperti Itu Seseorang Seharusnya Hidup Seorang Diri Menyerupai Cula Seekor Badat Bahayanya Itu Apa Yaitu Kesedihan Dan Lain-lain Itu Tadi Ratap Tangis Anda Pasti Paham Bahaya Cinta Itu Kayak Apa Bahaya Cinta Anda Kepada Pasangan Anda Itu Kesedihan Dan Semua Gilesa Gilesa Yang Muncul Yang Anda Ledakan Ke Pasangan Pasangan Anda Atau Gilesa Yang Muncul Yang Berhubungan Dengan Pasangan Pasangan Anda Itulah Bahayanya Cinta Jadi Kalau Anda Mengetahui Itu Kalau Ini Paceka Buddha Seekor Bada Nah Itu Stansa Yang 36 Stansa Yang 37 Saya Rasa Pendek Mudah-mudahan Saya Bisa Meng-covernya Dalam Waktu Yang Tersisa Kalimatnya Seperti Yang Ada Di Layar Jadi Asal Mulanya Itu Seperti Ini Paceka Buddha Yang Ini Yang Berbeda Lagi Itu Menjadi Raja Kembali Di Kerajaan Baranasi Jadi Kerajaannya Sama Masih Baranasi Tapi Tentu Ini Di Dimensi Waktu Yang Berbeda Itu Ya Nah Singkat Cerita Rajanya Ini Mencapai Jana Pertama Dan Dia Menginvestigasi Seperti Ini Mana Yang Lebih Baik Mengembangkan Samana Dhamma Atau Kewajiban Seorang Pertapa Seorang Biku Atau Kerajaan Ini Dia Pun Tahu Jawabannya Dan Setelah Tahu Jawabannya Dia Menyerahkan Semua Urusan Kerajaannya Kepada Empat Menterinya Ya Dan Akhirnya Dia Memilih Untuk Mengembangkan Jalan Mulia Berunsur Delapan Para Menteri Mengurus Negara Dengan Cara Yang Tidak Adil Mereka Meminta Suap Dan Lain Lain Ketika Mendengar Hal Ini Raja Pun Akhirnya Datang Kembali Dan Masuk Ke Ruang Pengadilan Singkat Singkatnya Akhirnya Masuk Ke Ruang Pengadilan Di Ruang Pengadilan Ini Rakyat Raja Mendengar Ungkapan Ungkapan Ketidak Puasan Dari Rakyat Saling Berteriak Tidak Puas Atas Kepemimpinan Menteri Menterinya Mereka Ingin Raja Mendengar Hal Ini Raja Pun Keluar Dari Ruang Pengadilan Karena Tidak Tahan Dengan Suara Suara Yang Berisik Tadi Bagaimana Ini Seorang Yang Menguasai Jana Yang Pertama Yang Baru Saja Mengembangkan Sama Nak Dama Itu Wajar Kalau Dia Tidak Tahan Mendengar Suara Suara Yang Berisik Tadi Akhirnya Raja Keluar Dari Ruang Pengadilan Dan Naik Ke Atap Gedung Istana Duduk Di Sana Dan Ingin Memasuki Jana Yang Pertama Tetapi Apa Daya Karena Batinnya Terganggu Oleh Suara Suara Yang Berisik Tadi Dia Tidak Bisa Masuk Kedalam Jana Yang Pertama Akhirnya Dia Total Melepaskan Kerajaannya Dan Memilih Menjadi Seorang Samana Seorang Pertapa Dan Dari Pilihannya Itu Dia Akhirnya Mendapatkan Kembali Jananya Setelah Mendapatkan Kembali Jananya Dia Mengamati Sangkara Sangkara Itu Formasi Formasi Ya Baik Itu Formasi Tubuh Jasmani Maupun Formasi Batin Dan Dari Pengamatan Terhadap Sangkara Sangkara Ini Atau Formasi Formasi Ini Dia Mencapai Pencerahan Sebagai Seorang Buddha Ya Nah Di dalam Stansa Tadi Ada Kalimat Teman-teman Yang memiliki Hubungan Baik Artinya Teman-teman Yang memiliki Hubungan Baik Itu Begini Jadi Kita Kadang Hanya Punya Teman Kata Kitab Komentar Kita Ini Kadang Hanya Punya Teman Tapi Tidak Berhubungan Baik Gitu Ya Atau Kadang Kita Berhubungan Baik Dengan Seseorang Tapi Bukan Teman Jadi Dibedakan Kalau Kitab Komentar Menceritakan Kalau Teman Itu Artinya Orang Yang Biasanya Menginginkan Keselamatan Dirinya Sendiri Didefinisikan Seperti Itu Ya Kalau Teman Dan juga Berhubungan Baik Arti Berhubungan Baik Adalah Karena Mereka Membawa Kebahagiaan Ketika Datang Ketika Berdiri Dan Seterusnya Jadi Kadang Kita Mempunyai Teman Tapi Tidak Sahabat Katakanlah Begitu Tidak Berhubungan Baik Atau Kita Punya Seseorang Yang Berhubungan Baik Tapi Dia Bukan Teman Jadi Tapi Di Dalam Suta Ini Dalam Stansa Ini Yang Disampaikan Adalah Ini Adalah Dua-duanya Teman Dan Sekaligus Mempunyai Hubungan Yang Baik Ya Begitu Yang Dimaksud Nah Teman Yang Berhubungan Baik Diceritakan Juga Ada Dua Jenis Yaitu Teman Antara Penghuni Rumah Seperti Buku Yang Akan Diterbitkan Oleh DBS Ini Ke Pati Teman Antara Penghuni Rumah Dan Pabacita Di Diantara 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 Biku Penghuni Rumah Itu Adalah Para Penolong Atau Mereka Yang Berbagi Kebahagiaan Dan Kesusahan Atau Juga Bisa Menjadi Teman Yang Saling Bisa Memberikan Simpati Ya Kalau Teman Antara Pabacita Biasanya Para Pabacita Ini Saling Menunjukkan Ini Dama Yang Baik Ini Dama Yang Tidak Baik Dan Seterusnya Jadi Kira-kira Pergaulannya Itu Seperti Itu Nah Seorang Teman Yang Baik Itu Menjaga Kita Ketika Kita Sedang Lengah Dia Juga Menjaga Mungkin Kekayaan Kekayaan Kita Properti Properti Kita Dan Lain Lain Ketika Anda Ketakutan Dia Mungkin Saja Bisa Melindunginya Ketika Dibutuhkan Dia Siap Sedia Untuk Menolong Bahkan Dengan Memberikan Dua Kali Lipat Uang Yang Anda Butuhkan Dia Mengungkapkan Rahasianya Kepada Anda Dia Menyimpan Rapat-rapat Rahasia Anda Dia Tidak Meninggalkan Anda Ketika Anda Sedang Kesusahan Dan Bahkan Dia Akan Berkorban Untuk Anda Dia Tidak Senang Ketika Mendengar Anda Sedang Kesusahan Dia Bergembira Ketika Mendengar Keberhasilan Anda Dia Menghentikan Ucapan Seseorang Yang Sedang Menjelek Jelekan Anda Dan Dia Menghargai Orang-orang Yang Memuji Anda Dia Menahan Anda Dari Kejahatan Dia Mendorong Anda Untuk Melakukan Kebaikan Dia Menginformasikan Apapun Yang Baik Yang Anda Belum Pernah Mendengarnya Dia Membantu Anda Untuk Menunjukkan Jalan Kelahiran Di Surga Ini Adalah Teman Yang Terjadi Di Antara Pergaulan Para Penghuni Rumah Tetapi Untuk Para Pabajita Seorang Biku Yang Terhormat Dhamak Katika Dhamak Katika Itu Seorang Pembabar Dhamma Seorang Guru Dhamma Dan Biku Yang Bisa Menahan Diri Dari Pembicaraan Orang Lain Seorang Biku Yang Bisa Memberikan Ceramah Dhamak Dhamak Yang Dalam Dia Tidak Mendorong Anda Melakukan Hal Yang Buruk Tapi Mendorong Anda Untuk Memiliki Silah Yang Baik Mengembangkan Satipatana Dan Lain-lain Itu Adalah Teman Di Dalam Kalangan Pabacita Teman Dan Juga Yang Berhubungan Baik Maksudnya Yang Dua-duanya Tadi Yang Di Perumah Tangga Juga Begitu Teman Yang Juga Berhubungan Baik Kata-kata Bersimpati Di Stansa Tersebut Artinya Seseorang Bersimpati Pada Teman Yang Seperti Itu Atau Kata-kata Seseorang Melepaskan Sesuatu Yang Berguna Artinya Sesuatu Yang Berguna Di Kehidupan Saat Ini Di Kehidupan Nanti Dan Juga Kebaikan Yang Hakiki Yang Paramata Yang Tertinggi Sesuatu Yang Berguna Yang Lainnya Yaitu Yang Berguna Untuk Diri Sendiri Orang Lain Dan Kedua-duanya Arti Kata Menghancurkan Sesuatu Yang Berguna Kata Menghancurkan Itu Ada Dua Dengan Menghancurkan Apa Yang Sudah Dicapainya Seperti Jana Seperti Yang Dialami Oleh Raja Tadi Gara-gara Bersimpati Pada Teman Akhirnya Dia Kehilangan Jananya Atau Menghancurkan Simpati Kepada Teman-teman Yang Memiliki Hubungan Baik Bisa Menghancurkan Dalam Arti Membuat Seseorang Gagal Untuk Mencapai Apa Yang Belum Dicapainya Dengan Batin Yang Terikat Artinya Menempatkan Dirinya Sendiri Di bawah Batin Terikat Jadi Dia Membuat Batinnya Sendiri Terikat Ketika Dia Berfikir Oh Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Dia Ini Mungkin Anda Sering Berfikir Begitu Anda Tidak Bisa Hidup Tanpa Pasangan Anda Atau Menempatkan Dirinya Sendiri Anda Merasa Di Atas Orang Lain Dan Berfikir Mereka Tidak Bisa Hidup Tanpa Saya Nah Distansa Ini Batin Yang Terikat Itu Dimaksudkan Dengan Menempatkan Dirinya Sendiri Di Tempat Yang Lebih Tinggi Jadi Ada Dua Batin Terikat Dengan Cara Menempatkan Batin Kita Sendiri Ke Posisi Yang Lebih Rendah Ya Seperti Tadi Ekspresinya Oh Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Dia Jadi Kalau Anda Berpikir Seperti Itu Anda Menempatkan Diri Anda Ke Posisi Yang Lebih Rendah Nah Tapi Di Dalam Stansa Ini Adalah Mengikatkan Diri Dengan Menempatkan Batin Seseorang Di Posisi Yang Lebih Tinggi Bahwa Para Menteri Ini Rakyat Ini Tidak Bisa Hidup Tanpa Saya Seperti Kata Apa Yang Dilakukan Oleh Raja Tadi Dia Berpikir Rakyat Ini Tidak Bisa Hidup Tanpa Saya Menteri Ini Tidak Bisa Hidup Tanpa Saya Kalau Raja Ini Ketika Melihat Bahaya Artinya Bahaya Karena Hancurnya Jana Yang Dicapainya Tadi Maka Seseorang Harus Meninggalkannya Ketika Melihat Bahaya Di Dalam Keakraban Kata Keakraban Dijelaskan Oleh Komentar Ada Tiga Keakraban Dalam Bentuk Nafsu Kehausan Tanha Keakraban Yang Didorong Oleh Pandangan Salah Dan Keakraban Karena Persahabatan Ini Abidama Sekali Ini Mohon Maaf Ini Kalau Anda Yang Tidak Paham Abidama Jadi Akan Kesulitan Jadi Tanha Atau Nafsu Kehausan Itu Ada 108 Tanha Mungkin Untuk Menghemat Waktu Kalau Anda Ingin Mengetahui 108 Tanha Atau 108 Nafsu Kehausan Anda Bisa Membuka Mungkin Buku Karma Yang Diterbitkan oleh DBS Itu Ada Di Sana Dan Buku Manual Abidama Kedua Atau Manual Abidama Ketujuh Seharusnya Ada Tiurekan 108 Tanha Ini Sangat Teknis Abidama Kalau Anda Ingin Mengetahuinya Saya Sarankan Anda Untuk Membaca Buku Tersebut Dan Dicari Tentang Tanha Biasanya Tentang Topik Tanha Atau Nafsu Kehausan Nah Didik Pandangan Salah Dikatakan Di dalam Kitab Komentar Ada 62 Pandangan Salah Saya Sudah Pernah Menguraikannya Diceramah Tentang Brahma Jalasuta Mungkin 4 Tahun Yang Lalu Atau 5 Tahun Yang Lalu Videonya Ada Di 62 Variasi Pandangan Salah Yang Anda Harus Tahu Kemudian Persahabatan Itu adalah Keakraban Kita Dengan Sahabat Karena Hati Yang Sudah Terikat Jadi Inilah Yang Dimaksudkan Di dalam Stansa Ini Persahabatan Karena Keakraban Yang Menyebabkan Akhirnya Si Raja Tadi Sempat Kehilangan Jana Nah Di kalimat Atau Paragraf Yang Kedua Ketika Melihat Bahaya Di Dalam Keakraban Ini Seseorang Seharusnya Hidup Seorang Diri Menyerupai Cula Seekor Badak Karena Raja Tadi Menyadari Bahayanya Bersimpati Kepada Teman Teman Yang Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Batin Yang Terikat Yang Akhirnya Membuat Jananya Itu Hilang Maka Kemudian Dia Memutuskan Untuk Hidup Sendiri Seperti Cula Seekor Badak Jadi Setelah Mendapatkan Jananya Kembali Diceritakan Di dalam Komentar Akhirnya Raja Tadi Mencapai Tingkat Kesucian Menjadi Seorang Paceka Buddha Demikianlah Dua Stansa Yang Sudah Kita Pelajari Pada Pagi Hari Ini Berarti Sudah Tiga Stansa Yang Sudah Kita Pelajari Dari 75 Stansa Yang Ada Tadi Malam Saya Sempat Berfikir Apa Diadakan Survei Saja Apakah Anda Ingin Mendengarkan Semua Cerita Tentang Paceka Buddha Yang 75 Stansa Ini Atau Saya Pilihkan Saja Yang Kira-kira Mungkin Menarik Buat Anda Tapi Mungkin Ini Semacam Boleh Survei Juga Mungkin Anda Boleh Ngetik Mungkin Di Message Chat Di Zoom Dan Juga Bagi Anda Yang Menonton Ini Di Youtube Anda Mungkin Boleh Mengetik Apakah Harus Diceritakan Semuanya 75 Stansa Atau Saya Pilihkan Saja Yang Kira-kira Menarik Untuk Anda Begitu Mana Pilihan Anda Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Apa Yang Baru Saja Anda Dengar Yaitu Penjelasan Dari Komentar Yang Merupakan Ajaran Yang Sudah Sangat Tua Yang Exis Bahkan Sejak 2600 Tahun Yang Lalu Pada Saat Buddha Kota Mama masih Hidup Semoga Kekuatan Ajaran Yang Tua Ini Bisa Menjadi Kondisi Yang Cukup Kuat Untuk Kemunculan Maga Pala Dan Nibana Anda Sadu 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 Anumodana Bante Atas Penjelasan Suta Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Semoga Kami Semua Mendapatkan Manfaat Tertinggi Dari Pendengaran Dhamma Ini Bagi Kalian Minta Yang Membutuhkan Slide Kelas PS Ini Dapat Mengunduhnya Di Website DBS www.damawihari.or.id Atau Ada Di Tautan Pada Deskripsi Youtube Cerama Kelas PS Ini Seperti Tadi Telah Disampaikan Oleh Bante Silahkan Kalian Minta Semua Menyampaikan Komentarnya Melalui Zoom Chat Zoom Ataupun Chat Di Youtube Mengenai Apakah Kalian Minta Berkeinginan Untuk Mendengarkan Ke 75 Stansa Dan Sekarang Baru Kita Baru Tiga Stansa Dari Total 75 Ataukah Akan Bante Memilihkan Beberapa Stansa Saja Jadi Mohon Ketikan Komentar Anda Di Chat Zoom Dan Chat Di Youtube Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Itu Kami Akan Membacakan Tata Tertip Sesi Tanya Jawab Saat Sesi Tanya Jawab Bagi Kalian Minta Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Klik Tanda Raise Hand Fitur Ini Ada Di Bagian Reaction Di Bagian Bawah Kanan Bagi Yang Menggunakan Komputer Dan Laptop Dan Ada Di Bagian More Bagi Yang Menggunakan Handphone Tim Akan Menentukan Siapa Yang Akan Mendapatkan Giliran Untuk Bertanya Pertanyaan Kalian Minta Diharapkan Sesuai Dengan Unmute Oleh Host Kalian Minta Yang Bertanya Dipersilahkan Untuk Memperkenalkan Diri Terlebih Dahulu Dengan Menyebutkan Nama Dan Kota Atau Negara Tepat Domisili Dikarenakan Adanya Keterbatasan Waktu Maka Harap Maklum Apabila Tidak Semua Pernanya Akan Mendapatkan Giliran Agar Mendapatkan Memberikan Kesempatan Kepada Semua Kalian Minta Yang Ingin Bertanya Kami Mohon Agar Masing-Masing Pernanya Hanya Mengajukan Satu Pertanyaan Terlebih Dahulu Kepada Kalian Minta Yang Ingin Bertanya Dipersilkan Klik Tanda Raise Hand Kalian Minta Semua Kami Memberikan Kesempatan Untuk Bertanya Dari Tiga Stansa Ini Juga Memberikan Komentar Lewat Chat Di Zoom Dan Youtube Selain Itu Kami Menunggu Kalian Minta Semua Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Klik Tanda Raise Hand Di Bagian Reaction Bagi Yang Menggunakan Laptop Dan Komputer Atau Di Bagian More Bagi Yang Menggunakan Handphone Oke Kesempatan Bertanya Yang Pertama Kami Persilahkan Kepada Saudara Teddy Tahir Kepada Saudara Teddy Kami Persilahkan Baik Sukihoto Bante Ya Sukihoto Bante Saya mau Pertanya Ini Out of topic Sedikit ya Bante Apakah Manusia Hanya ada Di galaksi Ini Ataukah Ada Manusia Di galaksi Yang lain Artinya Apakah Di dalam Salah Satu Suta Itu kan Ada Satu Bahasa Satu Tata Surya Begitu Saya lupa Bahasa Palingnya Nah Mengingat Jumlah Manusia Dan Hewan Itu kan Sangat Banyak Dan Relatif Kadang Banyak Kadang Sedikit Begitu Nah Apakah Manusia Di galaksi Lain Itu Wujudnya Seperti Kita Dan Bisa Mengenal Ajaran Buddha Apakah Beda Atauk Sama Begitu Bante Jadi Pertanyaannya Apakah Di sistem Dunia Yang lain Ada Manusia Begitu Ya Kira Kira Ya Baik Jadi Begini Apa Istilah Palinya Cakak Walak Yang Diadopsi Kedalam Bahasa Indonesia Cakra Wala Itu Berasal Dari Bahasa Pali Cakak Walak Cakak Itu Roda Seperti Dama Cakak Cak Cak Walak Cakak Jadi Satu Cak Walak Itu Adalah Satu Sistem Dunia Ya Atau Satu Sistem Matahari Kalau Terjemahannya Itu Jadi Kalau Di Jaman India Dulu Satu Solar Sistem Atau Satu Sistem Matahari Itu Dianggap Terdiri Dari 31 Bumi Atau 31 Alam Kehidupan Ya Berarti Satu Cak Walak Itu Terdiri Dari 31 Alam Kehidupan Nah Sedangkan Buddha Di Banyak Tempat Itu Mengatakan Bahwa Jumlah Cak Walak Itu Ak Parimana Itu Kata-kata Buddha Jadi Seringkali Disuta Itu Ditemukan Ak Parimanesu Cak Walesu Jadi Ada Ada Di Dalam Cak Walak Yang Tidak Terkira Jumlahnya Tidak Terukur Tidak Terhitung Itu Kata-kata Buddha Jadi Ini Pertanyaan Anda Menarik Karena Karena Kebetulan Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Sempat Istilahnya Mungkin Sempat Menyukai Buku-bukunya Stephen Hawking Membaca Buku-buku Beliau Dan Lain-lain Tentang 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 Alam Semesta Ini Itu Ternyata Sekarang Ilmuwan Ilmuwan Itu Juga Menemukan Bahwa Sistem Matahari Ini Juga Jumlahnya Tidak Terbatas 2600 Tahun Yang Lalu Buddha Mengatakan Ak Parimanesu Cak Walesu Atau Ak Parimana Cak Walak Cak Walak Atau Sistem Dunia Atau Solar Sistem Yang Tidak Terkira Yang Tidak Terukur Yang Tidak Terhitung Yang Tidak Apa Tidak Terbatas Itu Jumlahnya Banyak Sekali Nah Buddha Juga Mengatakan Bahwa Di setiap Cak Walak Ini Ada 31 Bumi Atau 31 Alam Kehidupan Jadi Artinya Di semua Cak Walak Itu Ada Manusia Itu Saya Dulu Pernah Menemukan Komentarnya Entah Saya Simpan Atau Tidak Tapi Kayaknya Beberapa Murid Di DPS Pernah Saya Berikan Referensinya Itu Karena Kadang Itu Saya Kalau Ditanya Kemudian Saya Cari Di kitab Komentar Dan Ketika Ketemu Saya Berikan Kepada Yang Bertanya Kadang 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 Tidak Menyimpannya Gitu Ya Tapi Waktu Itu Saya Menemukan Referensinya Tentang Itu Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Jadi Kira-kira Begitu Cakak Walak Ini Tidak Terbatas Berarti Ada Manusia Di Sistem Dunia Yang Lain Begitu Kayaknya Di Stansa Yang Pertama Juga Ada Kata-kata Kan Bahwa Bahwa Bodhisatta Setelah Menjadi Bodhisatta Atau Di Suta Yang Sebelumnya Setelah Menjadi Bodhisatta Dia Tidak Akan Terlahir Di Sistem Dunia Yang Lain Tidak Akan Berpindah Di Sistem Dunia Yang Lain Begitu Kayaknya Ada Kata-kata Itu Jadi Pertanyaan Ini Menarik Kalau Anda Memahami Entah Teori Entah Penemuan Dari Para Ilmuwan Tentang Alam Semesta Di Zaman Modern Ini Oleh Karena Itulah Dulu Ketika Saya Tinggal Di Singapura Saya Pernah Membaca Buku Kalau Tidak Salah Dari Buku The Late Ked Sri Damananda Kalau Tidak Salah Jadi Ketika Waktu Itu Sedang Heboh Kasus Cloning Di Dunia Cloning Domba Dulu Di Cloning Itu Ilmuwan Terpecah Ada Yang Setuju Ada Yang Tidak Para Pemuka Agama Juga Terpecah Dari Buku Itu Saya Baca Ada Pemuka Agama Yang Mengatakan Itu Harus Dihentukan Karena Intervensi Dari Istilahnya Mengintervensi Sang Pencipta Begitu Tetapi Saya Ingat Delit Ke Almarhum Ke Sri Damananda Mengatakan Teruskan Saja Tidak Ada Masalah Buat Agama Buddha Yaitu Sikap Kita Sebagai Seorang Buddhis Sebagai Seorang Murid Buddha Kita Tidak Pernah Ada Masalah Dengan Ilmu Pengetahuan Artinya Tidak Pernah Ada Masalah Itu Silahkan Berkembang Seluas Luasnya Gitu Ilmu Pengetahuan Ini Karena Kita Yakin Semakin Ilmu Pengetahuan Ini Berkembang Akan Semakin Cocok Atau Bertemu Sejalan Dengan Apa yang Diajarkan oleh Buddha Contohnya Misalkan Buddha Sudah 2600 Tahun Yang Lalu Mengatakan Subatomic Particle Yang Disebut Rupa Kelapa Yang Dia Muncul Lenyap Muncul Lenyap Baru Belakangan Ini Saja Ditemukan Subatomic Particle Yang Tidak Hanya Sekedar Proton Neutron Elektron Tapi Ada Lagi Yang Lebih Kecil Yang Muncul Dan Lenyap Dengan Kecepatan Yang Sama Tinggi Buddha Tanpa Bantuan Mikroskop Tanpa Bantuan Laboratorium Laboratorium Beliau Adalah Di Bawah Pohon Bodi Tanpa Mikroskop Beliau Melihat Itu Semua Dan Di Zaman Modern Banyak Biku Yang Bisa Melihat Itu Semua Subatomic Particle Nah Oleh Karena Itu Kembali Lagi Saya Teringat Buku Ke Sridamananda Almarhum Beliau Mengatakan Seperti Itu Dan Itu Jadi Sikap Kita Ilmu Pengetahuan Dan Agama Buddha Harusnya Tidak Saling Bertuburkan Seharusnya Dalam Ya Seharusnya Kenapa Karena Saya Teringat Ketika Saya Di SMA Dulu Di Saya Lupa Mungkin Saya Di Kelas Satu Di Semester Dua Oh Iya Mungkin Di Semester Dua Karena Penjurusan IPA IPS Di Semester Dua Semester Satu Kayaknya Belum Penjurusan Ketika Semester Dua Hari Pertama Guru Biologi Saya Jadi Saya Sekolah Di SMA Katolik Di Kulis Loyola Hari Pertama Guru Biologi Saya Masuk Ke Kelas Statement Pertama Adalah Kita Akan Belajar Biologi Tapi Jangan Dihubungkan Dengan Agama Waktu Itu Saya Tanya Kenapa Menurut Dia Itu Nanti Akan Banyak Yang Berlawanan Akan Banyak Yang Bertentangan Antara Pelajaran Belajaran Biologi Dengan Dokterin Dokterin Agama Sejak Hari Itu Saya Bertanya Tanya Why Kenapa Harus Bertentangan Kalau Ini Sama Sama Kebenaran Kan Harusnya Tidak Bertentangan Paham Maksud Saya Biologi Kan Kebenaran Agama Juga Kebenaran Harusnya Tidak Boleh Bertentangan Sama Sama Kebenaran Kok Jadi Jadi Sejak Semester Dua Di Kelas SMA Itu Saya Bertanya Tanya Why Harus Bertentangan Apa Yang Salah Disini Karena Logika Saya Sebagai Dua-duanya Yang Merupakan Kebenaran Harusnya Tidak Saling Bertentangan Ya Gitu Sampai Saya Menemukan Ajaran Buddha Begitu Mas Terima Kasih Terima Kasih Berarti Bante Bisa Disimpulkan Setelah Kita Biarpun Kita Dari Cakawala Sini Setelah Meninggal Mungkin Bisa Lahir Di Cakawala Yang lain Bisa Hanya Bodhisatta Yang tidak Bisa Berarti Bentuk Manusia Bante Sama Juga Sama Ada Ajaran Buddha Mungkin Bante Ajaran Buddha Kan Menjangkau Sampai Saya Ini Kata Kata Yang Sering Muncul Das Sata Sahas Cakawala Ajaran Buddha Itu Menjangkau Sampai Ratusan Ribu Cakrawala Jadi Ketika Buddha Mencapai Penerangan Sempurna Itu Makanya Kan Diceritakan Bahwa Bumi Ini Bergetar Bumi Ini Bergetar Karena Salah Satu Kekuatan Dari Ajaran Buddha Itu Dia Bisa Menembus Masuk Ke Cakrawala Cakrawala Yang Lain Jadi Di Cakrawala Yang Dijangkau Oleh Ajaran Buddha Ini Ya Ada Ajaran Buddha Baik Terima kasih Bante Sama-sama Ano Ano Dan Bante Atas Penjelasannya Sekali Lagi Kalian Minta Dipersilahkan Untuk Kami telah Menyediakan Survei Yang telah Tertera Di Youtube Kanal DBS Survei Untuk Diskursus Berkenan Dengan Culat Tunggal Sekor Badak Ada Dua Pilihan Yaitu Yang Pertama Mohon Asin Keminda Membahas Semua Stansa Ataupun Mohon Asin Keminda Pilihkan Beberapa Stansa Jadi Di Antara Dua Ini Kalian Minta Semua Silahkan Klik Yang Sesuai Dengan Keinginan Kalian Minta Semua Pertanyaan Berikutnya Kami Persilahkan Kepada Saudara Paulus Petrus Kepada Saudara Paulus Kami Persilahkan Halo Selamat Pagi Pagi Ya Bante Yang ingin saya Tanyakan Berkenaan Waktu Dengan Minggu Yang Lalu Bante Sudah Menjawab Yang Masalah Keadaan Di Nyanmar Bante Nah Yang Saya Juga Ingin Pertanya Kalau Kita Selaku Buddhis Yang Tadi Bante Jelaskan Masalah Teman Yang Sejati Bagaimana Sikap Kita Dalam Menghadapi Masalah Yang Kita Satu Agama Bante Dengan Di Negara Nyanmar Nah Maksud saya Kepedulian Kita Saudara-saudara Kita Yang Dinyanmar Itu Bagaimana Bante Apakah Kita Anda Terputus Putus Anda Terakhir Tapi Kira-kira Saya Dapat Bahwa Dengan Berdoa Saja Kita Tidak Bante Berkenan Dapat Menjelaskan Terima kasih Bante Ya Anda Di Bagian Terakhir Putus Putus Tetapi Saya Kira-kira Bisa Menangkap Bahwa Bagaimana Sikap Kita Untuk Menyikapi Saudara-saudara Kita Itu ya Itu Kata-kata Anda Tadi ya Pertama Yang ingin Saya Sampaikan Jangan Pernah Berpikir Bahwa Saudara-saudara Kita Hanya Yang Beragama Sama Dengan Kita Saja Ya Semua Makhluk Adalah Saudara-saudara Kita Agamanya Apapun Mereka Semua Saudara-saudara Kita Kita Tidak Mengenal Persahabatan Antar Murid Buddha Saja Tidak Jadi Meta Harus Dikembangkan Ke Semua Makhluk Tidak Dibatasi Hanya Ini Kasian Saudara-saudara Kita Yang Beragama Buddha Jangan Terjebak Ke Hal-hal Yang Seperti Itu Karena Kalau Saudara-saudara Saudara-saudara Kita Yang Beragama Buddha Nanti Kita Bisa Enggak Jadi Satu Yang Ingin Saya Sampaikan Kita Tidak Mengenal Doktrin Bahwa Ada Persahabatan Antara Umat Beragama Buddha Saja Jadi Kalau Ada Umat Beragama Buddha Yang Ditindas Kita Harus Memela Sementara Kalau Ada Umat Beragama Yang Bukan Buddha Ditindas Kita Diam Saja Sikap Kita Tidak Seperti Itu Kita Bersaudara Dengan Siapa Saja Tanpa Memandang Agama Satu Itu Kedua Kalau Ingin Bersimpati Terhadap Keadaan Seperti Itu Kadang Di Dalam Kehidupan Ini Kita Itu Harus Berpikir Yang Cukup Mendalam Apabila Ada Satu Kejadian Yang Membuat Kita Ingin Menunjukkan Empati Kita Atau Simpati Kita Kepada Korban Kita Berpikir Apakah Aksi Kita Action Kita Ini Nanti Akan Membawa Dampak Yang Baik Atau Efektif Bisa Benar-benar Membantu Yang Bersangkutan Atau Malah Merugikan Diri Kita Sendiri Gitu Ya Kadang Saya Sebagai Pemuka Agama Juga Kalau Melakukan Sesuatu Saya Tidak Hanya Berpikir Tentang Diri Saya Sendiri Tetapi Saya Berpikir Tentang Anda Semua Juga Jadi Kita Harus Berpikir Seperti Itu Satu Apakah Itu Akan Efektif Kedua Dampaknya Terhadap Tidak Bisa Misalkan Bante Geminda Melakukan Sesuatu Semaunya Saya Sendiri Gitu Karena Apapun Yang Saya Lakukan Akan Berdampak Pada Anda Bisa Jadi Jadi Itu Juga Harus Dipikirkan Gitu Ya Nah Oleh Karena Itulah Kalau Dalam Konteks Pertanyaan Anda Ya Cara Terbaik Kita Mengembangkan Meta Kita Saja Kepada Mereka Mereka Gitu Ya Dalam Konteks Pertanyaan Anda Dalam Dan Juga Dalam Konteks Posisi Kita Di Indonesia Maka Cara Terbaik Mengembangkan Meta Kepada Mereka Dan Juga Merenungkan Bahwa Demikianlah Itu Samsara Itu Ya Dan Juga Kemudian Terus Mungkin Kayak Saya Menghubungi Teman-teman Semoga Tetap Kadang Itu Serba Salah Bagi Saya Saya Menghubungi Beberapa Seado Teman Saya Gitu Ya Mereka Menjawab Ya We Do Ya Happy And Peace Year Ya Maksudnya Mereka Tahu Apa Yang Harus Mereka Perbuat Juga Jadi Kalau Menurut Saya Ya Gitu Kejadian Itu Sebagai Bahan Perenungan Juga Selain Sebagai Media Untuk Mengembangkan Meta Bahan Perenungan Bahwa Samsara Itu Seperti Itu Ya Penuh Dengan Kejadian Kejadian Yang Tidak Mengenakan Mungkin Tadinya Seperti Beberapa Murid Abidama Examination Yang Sekarang Sedang Mengikuti Kelas Preparation Kelas Sempat Mungkin Berpikir Atau Khawatir Aduh Dengan Adanya Situasi Yang Seperti Ini Nanti Ujian Abidama Yang Diselenggarakan Di Myanmar Bisa Dilangsungkan Enggak Atau Kelas Setiap Hari Sabtunya Bisa Dilangsungkan Enggak Jadikan Bahan Perenungan Inilah Samsara Inilah Kejadian Yang Ada Di Dalam Siklus Kelahiran Dan Kematian Seringkali Kita Menemui Kejadian Kejadian Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Inginkan Tidak Terjadi Dan Seringkali Yang Terjadi Adalah Apa Yang Tidak Kita Inginkan Itulah Kebijaksanaan Bukan Inginkan Lalu Kita Menderita No Penderitaan Muncul Dari Kilesa Kita Bukan Dari Apa Yang Tidak Kita Inginkan Paham Ya Jadi Kita Itu Tidak Menderita Karena Kita Mengalami Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Bukan Kejadian Apapun Yang Tidak Kita Inginkan Yang Menimpa Kita Bukan Penyebab Kemunculan Kilesa Kita Penyebab Kemunculan Kilesa Kita Adalah Karena Tidak Adanya Perhatian Yang Tidak Bijaksana Tidak Adanya Perhatian Yang Bijaksana Kalau Kita Mempunyai Perhatian Yang Bijaksana Maka Kilesa Tidak Muncul Begitu Kira-kira Ya Terima Kasih Anumudana Bante Atas Penjelasannya Selanjutnya Kepada Kalimita Yang Ingin Bertanya Masih Tersedia Waktu Dipersilakan Klik Tanda Raise Hand Di Bagian Reaction Atau Di Bagian More Oke Bante Ada Penanya Berikutnya Masih Dengan Saudara Teddy Tahir Juga Oke Persilakan Kepada Saudara Teddy Oke Bante Tadi kan Topik Ini Saya mau Nanya Tentang Topik Minggu Lalu Bante Ada Katakan Bahwa Paceka Buddha Berkumpul Di Kaki Himalaya Begitu Ya Bante Kalau Saya Tidak Salah Berarti Paceka Buddha Itu Bisa Lebih dari Satu Ya Di Satu Cakawala Iya Iya Cuma Sama Sambudha Yang Tidak Bisa Begitu Betul Jadi Paceka Buddha Bisa Ada Banyak Ya Tapi Sama Sambudha Hanya Ada Satu Tapi Pemahamannya Begini Kenapa Sama Sambudha Hanya Ada Satu Pertama Sama Sambudha Itu Disebut Sama Sambudha Seseorang Yang Mengalami Penerangan Sempurna Dengan Benar Atas Atas Usahanya Sendiri Ya Itu Hanya Akan Terjadi Ketika Tidak Ada Ajaran Buddha Paham Tidak Ya Karena Kalau Ada Ajaran Buddha Berarti Tidak Atas Usahanya Sendiri Satu Itu Kedua Tugas Dari Buddha Itu Adalah Menemukan Jalan Mulia Berunsur Delapan Yang Sudah Hilang Ya Itu Jadi Kalau Jalan Mulia Berunsur Delap Belum Hilang Ya Nggak Akan Ada Buddha Karena Emang Fungsi Ata Tugas Kewajiban Buddha Itu Adalah Menemukan Kembali Jalan Mulia Berunsur Delapan Jadi Para Bodhisatta Itu Tahu Kapan Harus Turun Ya Ketika Sudah Tidak Ada Jalan Mulia Berunsur Delapan Dan Baik 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 Anumudana Bante Atas Penjelasannya Selanjutnya Kesempatan Bertanya Berikutnya Diberikan Kepada Bapak Suprianto Kepada Bapak Suprianto Kami Persilahkan Wondami Bante Saya Suprianto Dari Jakarta Ya Lama Tidak Bertanya Pak Supri Ini Mau Tanya Tadi Bante Mengatakan Memang Ilmu Pengetahuan Dan Agama Itu Seharusnya Tidak Bertentangan Karena Sama-sama Kebenaran Tapi Di dalam Ilmu Pengetahuan Misalnya Biologi Untuk Memperkembangkan Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Biologi Tentunya Itu Banyak Melakukan Gimana Penyiksaan Ya Atau Binatang-binatang Gitu Itu Gimana Sikapnya Kayak gitu Ya Jadi Kan Misalnya Mau Melakukan Percobaan Ini Percobaan Itu Akhirnya Dilakukan Ke Binatang-binatang Oke Oke Ya Jadi Pertanyaannya Suatu Bentuk Penyiksaan Juga ya Ya Atau Memang ya Ada yang Perlu Dijalankan Atau Gimana Jadi Penemuan Atau Apa Apa Mungkin Makhluk Pertamanya Bagaimana Begitu Begitu Makanya Itu Guru Biologi Saya Warning Seperti itu Tadi Jangan Diimikan Dengan Agama Jadi Dalam Pertanyaan Pertanyaan Bahkan Di Semester Kedua Itu Saya Tidak Bisa Menerima Statement Itu Pada Waktu Itu Karena Tidak Masuk Logika Saya Kebenaran Dan Kebenaran Kok Tidak Bertemu Bagaimana Nah Tapi Yang Saya Maksud Adalah Hasil Penemuannya Itu Harusnya Sejalan Kalau Metodenya Ada Yang Menyakiti Ada Yang Tidak Itu Metode Tapi Hasil Penemuannya Harusnya Sejalan Dengan Ditemukannya Mikroskop Yang Bisa Melihat Super Apa Gitu Hasil Penemuannya Harusnya Sejalan Dengan Apa Yang Dilihat Oleh Para Yogi Para Buddha Dan Para Murid Itu Yang Saya Maksud Caranya Bisa Berbeda Tapi Hasil Terakhirnya Harusnya Tidak Bertentangan Harusnya Misalkan Sekarang Stephen Hawking Menemukan Teori Ada Black Holes Dan Lain Sebagainya Buddha Sudah Sudah Mengatakan Di Kitab Suci Ada Niraya Antar Antara Antara Tiga Antara Tiga Nah Gitu Kira-kira Begitu Jadi Ada Satu Tempat Diantara Dua Cakakwala Yang disini Gelap Gulita Tidak Ada Cahaya Yang Bisa Masuk Buddha Mengatakannya Jadi Itu Maksudnya Pak Tidak Bertentangan Dalam Konteks Yang Seperti Itu Kalau Metodenya Bisa Berbeda Bisa Anumudana Bante Sama-sama Anumudana Bante Atas Penjelasan Yang Diberikan Selanjutnya Apakah Masih ada Yang bertanya Karena Masih ada Waktu Ada Itu Pak Joni Oke Kesempatan Bertanya Berikutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Joni Puan Dami Bante Dami Dari Medan Saya Mau Nanggapi Tadi Bante Bilang Bodhisattva Baru Akan Turun Setelah Ajaran Buddha Hilang Dari Buka Bumi Kalau Begitu Ada Dua Pertanyaan Disitu Satu Kenapa Ada Zaman Kegelapan Yang Lama Apakah Stok Bodhisattva Sudah Habis Disitu Atau Terus Yang Kedua Adalah Kok Bisa Milih Waktu Bodhisattva Akan Turun Padahal Masih Dalam 31 Alam Artinya Turun Tidak Ditergantung Karmanya Atau Bimana Berarti Dia Bisa Menggeser Karmanya Atau Bimana Bant Oh Iya Oke Ada Dua Pertanyaannya Jadi Kalau Di Aganya Suta Itu Diceritakan Tentang Hancur Dan Perbentuknya Kembali Alam Semesta Juga Bahkan Asal Mula Diceritakan Kemunculan Suku Kesatria Brahmana Waisa Sudra Dan lain sebagainya Itu dikatakan Bahwa usia manusia Seperti yang tadi saya katakan Pada suatu hari nanti Dari sekarang ini Dia akan turun Sampai ke maksimal Yang laki-laki Sepuluh tahun Ya Dan setelah Sepuluh tahun Usia maksimal Laki-laki Nanti akan naik Lagi sampai Tidak terbatas Usia manusia Itu sampai panjang Sekali Dan ketika Sudah Mentok Dia akan Mulai turun lagi Sampai usia Delapan puluh Ribu tahun Kalau gak salah Di saat Usia Ya Ketika usia Ininya menurun Begitu itu Maka Ajaran Ajaran Buddha Baru hilang Jadi prosesnya Begitu Ketika usia manusia Sudah turun Sampai delapan puluh Ribu tahun Ajaran Buddha Ini hilang Ya Dan ketika Hilang Ini bisa memakan Waktu yang lama Sekali Sampai kemudian Bodhisatta Yang siap menjadi Buddha Itu turun Nah kalau Ditanyakan Tadi Kenapa Berarti ada Masa kegelapan Ya ada Masa kegelapan Lalu apakah Pada waktu itu Tidak ada Bodhisatta yang Siap jadi Buddha Kemungkinan Kemungkinan Tapi saya Belum pernah Menemukan bacaannya Tekstnya ya Kemungkinan begitu Karena Naluri seorang Bodhisatta Itu ingin menolong Makhluk lain Ya Bahwa Di niat awalnya Dia menjadi Bodhisatta pun kan Karena dia ingin Menolong makhluk lain Ketika mengetahui Dunia ini penuh Dengan kegelapan Tidak ada Jalan mulia Berunsur gelapan Harusnya Secara naluri Kalau memang Dia sudah siap Dia akan turun Jadi Buddha Tapi memang Teks-teks kita Mengatakan Akan ada Masa yang panjang Sekali Dimana tidak ada Ajaran Buddha Sama sekali Nah apakah Ketika saat itu Tidak ada Bodhisatta yang siap Atau parami 30 paraminya Sudah masak Yang siap Untuk turun Dan menemukan Kembali jalan mulia Berunsur gelapan Kemungkinan seperti itu Pak Joni Tapi saya Belum menemukan Referensinya Logikanya Seperti itu Begitu Ya Mudah-mudahan ya Menjawab Itu kenapa bisa Dia Milih-milih Mau turun Oh memilih ya Karena Karena kekuatan Paraminya Pak Karena 30 paraminya Sudah masak Bahkan bisa memilih Masuk ke kandungan mana Dia bisa Survey Perempuan mana Istilahnya Ibu mana Yang cocok untuk dia Begitu Dan dia tahu Bahwa ibu ini Harus Ketika dia lahir Harus hanya berusia 7 hari Dan lain sebagainya Karena kekuatan 30 paraminya Sebenarnya kan begini Pak Sejak menjadi Wesantara Ya Bodhisattva kita Yang kemudian Jadi Buddha Gautama Ini sudah Siap jadi Buddha Pak Karena sudah diceritakan Di komentarnya Sama tingsak paraminya 30 paraminya Yang equal itu Sudah Matang Tetapi Karena Satu dan lain hal Mungkin waktu itu Ajaran Buddha sebelumnya Masih ada Maka beliau lahir Ketusita dulu Begitulah Karena kekuatan 30 paraminya Ya Anumodana Bante Sadu Anumodana Bante Atas jawaban yang diberikan Pertanyaan tadi Juga sekaligus Menutup sesi Tanya jawab kita Hari ini Dan untuk Bante ketahui Bahwa untuk Sementara waktu Hasil survei Menyebutkan bahwa Lebih banyak Yang memilih Meminta Bante Untuk memilihkan Stansanya Jadi tidak Keseluruhan Bante Oke Tapi ini hasilnya Masih tipis Bante 47 persen Dan 53 persen 53 persen Menyatakan Agar supaya Bante memilihkan Beberapa stansa Penting saja Demikian Bante Oke Baik Baik Selanjutnya Kita akan melakukan Satu lagi kebajikan Yaitu Dana parami Dimana Anda dapat berdana Melalui dompet digital Dengan cara Scan QRIS Code Yang ada di layar Komputer Atau handphone Anda Atau Anda bisa Dengan cara transfer Ke rekening BCA Yayasan Damawihari Dengan kode 01 Di akhir nominal Dana Anda Barcode QRIS ini pun Bisa difoto Dan disimpan Di handphone Anda Supaya Anda bisa Melakukan dana Kapanpun Dan dimanapun Anda berada Kami ingatkan Kembali Kaliamita Untuk tidak Meninggalkan Kelas online ini Sebelum Bante Meninggalkan kelas Atas perhatian Dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih Dengan penuh Sukacita Dan pemahaman Yang benar Tentang berdana Mari kalian minta Kita siapkan Batin kita Untuk melakukan Kebajikan Melalui Dana Parami Tentang berdana Tentang berdana Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih atas damadesana dan bimbingan Bante pagi ini mari kalian minta semua kita tetap beranjali sambil berucap terima kasih dengan penuh terima kasih caranya terima kasih kemudian terima kasih selamat menikmati nalaka terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 tautanbit.lye.dbsbook dengan DBS huruf besar semua atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813-8700-3600. Dan agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kalian minta semua bergabung dalam WhatsApp Group Komunitas Buda Sasananuga DBS dengan cara scan QR Code atau mengetikan tautan yang tertera di layar Anda. WhatsApp Group ini berisi informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan buku, dan lainnya. Terakhir, jangan lupa kalian minta untuk selalu follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, dan Instagram DBS agar tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS. Demikianlah kalian minta acara kelas variatisasana online pada hari ini. Jangan ketinggalan untuk terus mengikuti kelas dan acara DBS selanjutnya. Tim DBS juga akan selalu mem-broadcast informasi kegiatan-kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp Group dengan nama Buda Sasananugaha dan juga sosial media lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di kelas selanjutnya. Suki Hontu kalian minta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki Hontu kalian Suki Hontu kalian